Unrivalet Medicine God Season 116 Bab 1161, apa gunanya bahkan jika aku menunjukkan meremehkan semua kehidupan di bawah langit? Kamu, datanglah kemari, buang ke pemilikan cincin penyimpanan, lalu hilang. Bright Moon City berada di bawah darurat militer, tidak ada orang yang masuk. Di luar Bright Moon City, seorang seniman bela diri daumendalam baru saja keluar dari arai transmisi dan terancam seperti itu. Saat artis bela diri itu mendengar, dia tidak bisa menahan amarahnya yang besar dan berkata, kalian semua bukan orang-orang Bright Moon City. Siapa kalian? Kamu hanya melakukan perampokan di sini. Solder itu mencibir dingin dan berkata, jadi bagaimana jika melakukan perampokan di jalan raya? Bright Moon City sudah selesai. Daerah Grits yang hanya akan memiliki kota Fastsun mulai sekarang, tidak ada kota bulan cerah. Lihat mayat di sana, siapapun yang tidak menyerahkan cincin penyimpanan mereka, mereka akan dihukum mati tanpa kecuali. Melihat ke arah yang ditunjuk prajurit, ekspresi seniman bela diri itu berubah. Di luar, mayat-mayat tergeletak di tanah dengan berantakan. Jelas, sudah ada cukup banyak orang yang terbunuh karena menolak untuk menyerahkan cincin penyimpanan mereka. Melihat para prajurit yang menjaga susunan transmisi, mereka sebenarnya semua pusat kekuatan Dao mendalam rilem tanpa kecuali. Tidak jauh dari sana, dua pria berpakaian hitam bahkan duduk, minum teh dengan santai, seolah-olah mereka tidak memperhatikan hal ini. Artis bela diri Dao mendalam ini tidak berdaya dan hanya bisa menyerahkan cincin penyimpanannya. Berita tentang Bright Moon City yang di segel sudah menyebar. Orang-orang yang datang ke Bright Moon City sekarang sudah semakin berkurang. Huh, tunjangan sisi saudara-saudara juga berkurang secara signifikan sekaligus. Petik 2 Cukup, puaslah. Dalam setengah bulan ini, kami sudah menuai berapa banyak sumber daya. Meskipun yang tersisa di tangan kami sangat sedikit, kami juga mendapat cukup banyak. Petik 2 Huhu, benar, para atasan masih cukup baik untuk kita. Dengan sumber daya ini, kita tidak perlu khawatir selama lima tahun ke depan. N Hanya saja, kita tidak tahu kapan Ji King Yun akan muncul. Muncul, omong kosong asteris T, jelas menyadari bahwa tempat ini adalah jebakan besar, bisakah dia masih berani datang dan menyelamatkan dirinya sendiri sampai mati. N Itu mungkin tidak benar. Saya mendengar bahwa Ji King Yun adalah jiwa yang menggoda. Dia pasti akan datang demi orang yang dia cintai. Petik 2 Maka itu sempurna, kami memiliki pesta besar menunggunya di sini. Kedua prajurit saling bertukar pandang dan tersenyum, tetapi tatapan mereka melayang ke arah dua pria berpakaian hitam tanpa berkonsultasi terlebih dahulu. Apa latar belakang yang dimiliki oleh orang-orang berpakaian hitam ini, mereka juga tidak jelas. Mereka hanya tahu bahwa kedua orang ini adalah penguasa suci. Tapi tanpa ragu, kedua orang ini adalah karakter yang kekuatannya luar biasa. N Ada hidangan mengantarkan ke pintu lagi. Pergi melihatnya. Pada saat ini, cahaya melintas, dan sesosok berjalan keluar dari dalam arah air transmisi. Swoosh! Swoosh! Beberapa lusin garis energi pedang segera menyembur keluar, menewaskan semua tentara Rilem Daumen dalam sekitarnya. Pada saat ini, dua pria berpakaian hitam dengan santai melambaikan tangan mereka dan langsung memadamkan energi pedang. Keduanya minum setegup teh lagi. Salah satu dari mereka berkata, Saudaraku, bisnis telah mengetuk. Selesaikan dengan cepat. Petik dua. Setelah selesai berbicara, keduanya benar-benar perlahan-lahan meregangkan tubuh dengan malas dan berdiri dengan lamban, menunjukkan penampilan yang sama sekali tidak memasukkan kedatangan mereka. Kedatangan ini secara alami tidak lain adalah Ye Yuan, yang berlari dengan kecepatan penuh sepanjang jalan. Sepanjang jalan, dia dengan paksa membajak beberapa lusinan transmisi, melintasi beberapa lusin wilayah utama, sebelum mencapai Bright Moon City dalam waktu setengah bulan. Namun di tengah jalan, Ye Yuan sudah mendengar berita tentang Bright Moon City yang dihancurkan. Hatinya tenggelam ke dasar batu. Pada saat ini, niat membunuh mengamuk pada Ye Yuan tidak bisa disembunyikan tidak peduli apa. He he, kamu Jiking Yun. Benar-benar jiwa yang tergila-gila. Sepertinya Lord Holy San menebak dengan benar. Kamu memang datang. Petik 2 Saya tidak berpikir bahwa tidak melihat Anda selama beberapa hari, Pang ini sudah menerobos ke tingkat ketujuh dao mendalam. Untungnya, anak suci dewa mengirim kami berdua. Jika dia mengirim seorang raja suci ke atas, itu mungkin benar-benar tidak mampu menekannya. Hahaha, bocah, apakah kamu menyerah tanpa perlawanan, atau apakah kamu ingin kita berdua bersaudara mengambil tindakan? Hoa, niat membunuh itu tidak kecil. Berat, berhentilah memeras otakmu dengan sia-sia. Anda bukan pasangan kami. Kami, pusat kekuatan suci yang berdaulat, adalah keberadaan yang sebanding dengan puncak void mistik. Petik 2 Kedua orang itu memiliki pandangan menghina, tidak menganggap serius Ye Yuan sama sekali. Ye Yuan saat ini, wataknya terpisah dari tiang di masa lalu, memberi orang perasaan dingin yang menusuk tulang. Di perjalanan, dia mendengar sedikit berita tentang Bright Moon City dihancurkan. Dia juga tidak bisa membedakan apakah itu rumor atau kebenaran. Tapi tanpa ragu, Li Er berada dalam situasi yang sangat berbahaya sekarang. Mungkin, Ye Yuan tidak berani berpikir. Dia benar-benar sangat takut bahwa situasi kehilangan kekasihnya akan terjadi padanya sekali lagi. Saya hanya meminta Anda sebuah kalimat, di mana Li Er sekarang? Tanya Ye Yuan dengan dingin. Terhadap sikap dua orang, Ye Yuan tidak menganggapnya sama sekali. Dia hanya ingin mengetahui situasi Li Er dengan benar, apakah dia masih hidup atau sudah mati, atau melarikan diri. Atau ditangkap. Li Er, huhu, Anda sedang berbicara tentang cewek itu dari keluarga Yue. Mati. Haha, jangan khawatir, tak lama, kamu akan turun dan bersatu kembali dengannya. Kedua orang tertawa terkekeh-kekeh, tapi itu membuat hati Ye Yuan tenggelam ke dasar lembah. Niat membunuh yang dingin dan tajam benar-benar terwujud, menyelimuti dua pusat kekuatan suci yang berdaulat ini. Haha, niat membunuh yang baik, tapi, tidak ada gunanya, kata salah satu dari mereka sambil tertawa tanpa peduli. Kedua orang itu tertawa ketika tiba-tiba, ekspresi mereka menjadi agak terkejut. N, ini, bakat yang menakutkan, niat membunuh melonjak terus-menerus dan benar-benar langsung menembus kemacetan. Kata orang lain dengan takjub. Lakukan, jangan buang waktu lagi. Bocah ini memang agak aneh. Karena itu masalahnya, kalian berdua pergi ke neraka kalau begitu. Suara sedingin es Ye Yuan terdengar, sosoknya tiba-tiba menghilang. Teleportasi yang lebih besar. Ekspresi dari dua penguasa suci yang kuat berubah. Baru sekarang mereka tahu bahwa Ye Yuan saat ini sudah bukan Ye Yuan yang mereka kenal. Kali ini satu atau dua tahun, kecepatan peningkatan Ye Yuan hanya bisa digambarkan dengan menggunakan menakutkan. Bahwa anak suci apapun masih salah menilai kekuatan Ye Yuan pada akhirnya. Mengaung. Dua awan ki hitam meletus. Aura dari dua penguasa agung suci langsung melejit. Tapi bagi Ye Yuan, itu tidak ada gunanya sama sekali. Desir, desir. Cahaya dingin melintas, kepala dan torsi berakhir di tempat yang terpisah. Pembasmian jahat energi pedang-pedang secara langsung membuat energi jahat menjadi serpihan. Iblis balapan lagi. Niat membunuh Ye Yuan mengepul ke langit. Konsep pembantaian secara bertahap berkembang menuju lingkaran besar dunia kesempurnaan. Meskipun Ye Yuan menghancurkan domain Raja Surgawinya, itu tidak berarti bahwa niat sebenarnya yang tertinggi hilang. The Slaughter Supreme True Intent dan Hamus Supreme True Intent, Ye Yuan masih di tengah-tengah perkembangan yang stabil. Tapi barusan, ketika Ye Yuan mendengar berita kematian Yue Mengli, niat membunuhnya tidak bisa ditahan lagi. Aku benar-benar tidak berharap konsep Slaughter ku benar-benar mencapai kesempurnaan dalam keadaan seperti itu. Huh, kesempurnaan seperti itu, aku lebih suka tidak menginginkannya. Li R, kamu ada di mana? Petik 2. Konsep pembantaian mencapai lingkaran kesempurnaan yang besar, tetapi kehidupan Ye Yuan menjadi suram. Pada saat ini, ia menjadi sedih, seluruh orangnya seperti kehilangan jiwanya, menjadi mayat yang berjalan. Pukulan kematian Yue Mengli padanya terlalu besar. A. R. G. H. Ye Yuan mengangkat kepalanya ke langit dan melolong panjang, meraung keras, surga yang jahat ini. Apakah Anda benar-benar ingin mempermainkan saya sampai mati? Jika saya tidak memiliki Li R, apa gunanya bahkan jika saya menunjukkan penghinaan pada semua kehidupan di bawah langit? Bab 1162, B. Devilman. Niat membunuh mengerikan melonjak ke langit. Mata Ye Yuan benar-benar menjadi warna merah darah. Niat membunuh ini, bahkan di dalam Bright Moon City, bisa dirasakan dengan jelas. Kerumunan seniman bela diri yang pada terbang keluar dari dalam kota Bright Moon. Sangat jelas, mereka semua dikejutkan oleh niat membunuh Ye Yuan. Membunuh. Mata Ye Yuan merah, merasakan para ahli yang terbang, sosoknya menghilang dari pandangan dalam sekejap. Ketika dia muncul kembali, sudah ada beberapa sosok yang jatuh dari langit. Swoosh. 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 Ye Yuan saat ini seperti mesin pembunuh. Tempat-tempat yang ia lewati, tidak ada rumput yang selamat. Terlepas apakah itu pusat kekuatan kota Fastsun atau seniman bela diri di Fine Martial Hall yang misterius, tidak ada yang selamat. Niat membunuh Ye Yuan hampir terwujud. Kekuatannya yang hebat praktis membuat semua orang putus asa. Apapun seniman bela diri dao mendalam rilem atau pembangkit tenaga di Fine King, bahkan pembangkit tenaga Void Mistik tidak bisa bertahan satu detik di bawah tangan Ye Yuan. Melihat tontonan yang begitu mencengangkan, bagaimana mungkin orang-orang itu masih berani bertahan. Tiba dengan momentum yang dahsyat dan mengesankan, melarikan diri dalam keadaan yang menyedihkan. Jangan bunuh aku. Ah. Cepat lari. Ji King Yun menjadi gila. Setan. Ini iblis. Cepat lari. Untuk beberapa waktu, tangisan yang menyedihkan berlama-lama di telinga. Seluruh langit menjadi ladang pembantaian. Tidak peduli seberapa cepat mereka berlari, bagaimana mereka bisa lebih cepat dari pedang Ye Yuan. Semakin banyak dia membunuh, semakin mata Ye Yuan semakin merah. Perlahan-lahan, dia sebenarnya sudah kehilangan hati aslinya. Dua sosok melonjak ke langit dan benar-benar bertindak bertentangan, menyambut Ye Yuan. Salah satu dari mereka memiliki energi jahat yang membubung ke langit. Sekilas kekuatannya sangat tangguh. Tuan Blue Drain, sepertinya Ye Yuan ini tampaknya telah memasuki kamar tidur. Yang berbicara justru Zhou Jia. Ketika dia melihat penampilan Ye Yuan dari pembantaian yang gila, dia merasakan kegembiraan karena kegembiraan orang lain. The Sun Moon Heavenly Pupil diperoleh oleh Ye Yuan. Bagaimana bisa Zhou Jia tidak membencinya? Blue Drain tersenyum ringan dan berkata, sepertinya skema Lord Holy Sun sangat efektif. Ji Qingyun ini benar-benar menjadi gila ketika mendengar berita tentang kematian keluarga Yue. Petik 2 Zhou Jia buru-buru menemukan ketika dia berkata, Haha, Tuan Anak Suci benar-benar memperhitungkan setiap kemungkinan yang masuk akal. Tidak peduli seberapa kuat Ji Qingyun, dia lumpuh setelah memasuki kamar tidur juga. Hahaha, bunuh, bunuh. Semakin banyak Anda membunuh, semakin dalam Anda akan kehilangan diri sendiri. Kami menyiapkan umpan yang cukup untuk Anda. Saat kamu membunuh abis, kamu akan menjadi mayat berjalan yang hanya tahu pembantaian. Petik 2 Sedikit senyum dingin melintas di sudut mulut Blue Drain, melihat ke arah Ye Yuan dengan agak tertarik. Puci Garis cahaya darah melintas. Orang pertama yang melarikan diri kembali langsung dibunuh oleh Blue Drain. Gurun di medan perang, mati. Suara dingin Blue Drain terdengar, membuat hati semua orang menjadi dingin. Dia hanya satu orang. Semua orang serang, bunuh dia. Ini satu-satunya jalan keluarmu. Blue Drain berkata dengan dingin. Hati semua orang menjadi dingin. Depan dan belakang, keduanya mati. Kekuatan Lord Blue Drain, mereka sangat jelas. Sementara di sana, itu hanya Ye Yuan saja. Dalam sekejap, mata semua orang memerah. Angka yang tak terhitung jumlahnya dibebankan ke Ye Yuan. Namun, semua perjuangan itu sia-sia. Di bawah tangan Ye Yuan, mereka tidak memiliki sedikitpun kekuatan untuk membalas. Zhou Jia masih menonton Ye Yuan membunuh orang dengan senyum lebar. Tapi dari belakang, ekspresi wajahnya semakin husuk. Ye Yuan terlalu kuat. Ini, sudah berapa lama? Bagaimana kekuatannya bisa menakutkan sampai tingkat tertentu? Kulit Zhou Jia putih seperti kertas saat dia berkata dengan kaget. Blue Drain meliriknya dan berkata dengan senyum dingin. Apa? Takut. Zhou Jia terkejut dalam hati, ekspresinya jelek saat dia berkata. Bagaimana itu bisa terjadi? Desir. Saat mereka berbicara, seberkas energi pedang yang menakutkan bersiul melewati, langsung membantai petak besar. Angin memaksa menyapu, menakuti Zhou Jia sampai dia bergidik. Zhou Jia menatap Ye Yuan dengan teror dan alarm yang tak tertandingi. Dia serius tidak tahu bagaimana pemuda itu bisa tumbuh sedemikian rupa. Bersantai. Dengan saya di sekitar, dia tidak bisa menyakiti Anda. Kata Blue Drain sepenuhnya percaya diri. Sebenarnya, dia memandang rendah Zhou Jia dari lubuk hatinya. Hanya saja dia masih memiliki beberapa kegunaan sekarang. Itu sebabnya dia tidak membunuhnya. Hanya ketika dia mendengar kata-kata Blue Drain, Zhou Jia mengendur. Di dalam Fast Heaven Pagoda, sudah lama berantakan total. M. Milord memasuki kamar tidur. Pada tingkat ini, Milord akan benar-benar kehilangan dirinya sendiri. Ao Kian berkata dengan sangat khawatir. Apa yang harus dilakukan di sini? Tanpa izin Milord, kita tidak bisa keluar sama sekali. Jiang Taichang juga terlihat panik. Lu Air tidak berbicara di samping. Tapi ekspresi khawatir di wajahnya mengkhianatinya. Oh, benar, Pena Tuateng. Pena Tuateng adalah roh artefak Pagoda Fast Surga. Dia pasti punya cara. Ao Kian tiba-tiba memikirkan sesuatu dan berteriak. Tepat pada saat ini, sosok Long Taichang terwujud. Saat dia keluar, semua orang berkerumun. Pena Tuateng, cepat pikirkan cara. Iya, Pena Tuateng, cepat dan pikirkan cara. Kalau terus begini, Yang Mulia akan mati. Petik 2 Semua orang berteriak untuk berbicara, semua terbakar dengan kecemasan. Long Taichang melambaikan tangannya dan berkata, Kalian tidak bisa keluar sekarang. Dia akan membunuh kalian bersama. Selain itu, bahkan jika anda semua keluar, itu tidak berguna juga. Lalu, lalu apa yang harus kita lakukan? Jiang Taichang berkata dengan cemas. Tatapan Long Taichang berbalik ke arah Lu Air. Kemudian, tatapan semua orang memandang ke arahnya. Lu Air. Betul, selain dia, tidak ada yang bisa menyelamatkan Ye Yuan di sini. Hanya dia yang bisa membangkitkan titik lemah di bagian terdalam dari jiwa Ye Yuan. Namun, ada kemungkinan kegagalan juga. Dan harga kegagalan adalah kematian. Pada saat itu, bukan hanya Lu Air, kamu, mati. Ye Yuan akan benar-benar memasuki kamar juga, tidak akan pernah bangun lagi. Lu Air. Lu Air, apa kamu, mau mencobanya? Long Taichang berkata dengan ekspresi serius. Jelas, dia juga tidak terlalu percaya diri. Tapi, masalah antara Ye Yuan dan Lu Air, dia masih sadar. Ye Yuan berjalan dari dunia tanpa akhir sampai sekarang, jika berbicara tentang siapa orang yang paling dekat dengannya, itu pasti Lu Air. Hanya orang yang paling dekat dengannya yang bisa membangunkan Ye Yuan, yang saat ini memasuki kamar tidur. Saat Lu Air mendengar, dia berkata tanpa ragu, kakek Long Teng, biarkan aku keluar. Bahkan jika aku mati di bawah pedang tuan muda, aku juga tidak akan menyesal. Petik 2. Long Teng menghela nafas dan berkata dengan anggukan, baiklah, tapi sekarang. Belum waktunya. Ye Yuan dengan dua mata merah akhirnya mendeteksi keberadaan Zhou Jia. Saat kedua matanya berbalik, seluruh orang Zhou Jia hampir menyusut, seolah-olah ada perasaan ditatap oleh dewa kematian. Ketika Blue Drain melihat adegan ini, dia tidak bisa menahan senyum dingin. Swoosh. Sosok Ye Yuan langsung menghilang dari pandangan. Teleportasi yang lebih besar. Namun, Blue Drain menangkap jejak Ye Yuan. Ledakan. Tabrakan yang intens. Ini sebenarnya langsung mengecam Ye Yuan kembali. Namun, Ye Yuan tidak berkecil hati. Sebaliknya, ia tampaknya menjadi lebih mengamuk. Targetnya adalah Zhou Jia. Karena di alam bawah sadarnya, Zhou Jia harus tahu keberadaan Li Air. Terlepas dari apakah hidup atau mati. Meskipun Ye Yuan memasuki kamar tidur, naluri tempurnya masih ada di sana. Kekuatan Blue Drain memang tangguh. Itu bahkan setingkat di atas Han Qingzi. Tapi kali ini, domain pedang Ye Yuan terbuka. Ciyi. Hujan darah tersebar di mana-mana. Blue Drain yang sangat sombong itu sebenarnya terbunuh dalam satu pertukaran. Bab 1163, hanya diri sendiri yang harus disalahkan. Of. Darah terciprat, membasai seluruh wajah Zhou Jia. Darah panas yang mendidih membuat seluruh orang bergetar, tiba-tiba mengejutkan bangun. Matanya menjadi lingkaran bundar. Sampai sekarang, dia masih tidak berani mempercayai semua yang dia lihat di depannya. Seseorang sekuat Blue Drain dihabisi dalam satu pertukaran. Mereka jelas masih gloating atas kemalangan orang lain sebelumnya. Blue Drain bahkan mengatakan bahwa tidak ada masalah dengannya di sekitarnya. Tapi, situasi seperti apa ini sekarang? Li Er. Di mana Li Er? Suara sedingin es Ye Yuan bosan di telinganya, membuat Zhou Jia bergidik sekali lagi. Tidak lama kemudian, dia berpikir bahwa dia akhirnya bisa membiarkan kota Fastsun memerintah atas suatu wilayah ketika dia menerobos ke Void Mistik. Saat ini, di depan Ye Yuan, dia masih lemah seperti balita yang belajar berjalan. Swoosh. Zhou Jia hanya sedikit ragu, dan Ye Yuan tiba-tiba menghilang. Dia belum bereaksi terhadap apa yang terjadi ketika darah segar disemprotkan kemana-mana di dinding Bright Moon City. A. R. G. H. Teriakan menyedihkan terdengar. Dengan kematian Blue Drain, semua orang tersebar dan melarikan diri ke segala arah. Ketika Zhou Jia kembali ke akal sehatnya, semua rambut di tubuhnya berdiri di ujungnya. Yan Er. Zhou Jia merasa seluruh tubuhnya kering saat dia berteriak di atas suaranya. Orang yang mengamati situasi yang jauh di sisi ini di tembok kota, adalah putranya, Zhou Yan, dia adalah kebanggaan rilem surga-surgawi yang pernah menginjak-injak Ye Yuan di bawah kaki. Tapi sekarang, dia akhirnya mati di bawah pedang Ye Yuan. Zhou Yan berpikir bahwa dia bersembunyi dengan sangat baik. Tapi di bawah persepsi Ye Yuan, semua yang ada di sekitarnya benar-benar kosong. Dan Ye Yuan hanyalah mesin pembunuh sekarang. Dia sepenuhnya hanya mengandalkan insting ketika melakukan sesuatu. Jejak terakhir alasannya mengatakan kepadanya bahwa Zhou Jia adalah penghasut perang ini dan harus tahu keberadaan Li Er. Mungkin, Li Er belum mati. Tapi ini semua pikiran di alam bawah sadarnya. Oleh karena itu, ia secara naluriah membunuh Zhou Yan. Dia berpikir seperti ini, itu bisa membuat Zhou Jia merasa takut dan mengatakan yang sebenarnya. Tetapi dia benar-benar tidak tahu hubungan Zhou Yan dan Zhou Jia. Di mata Ye Yuan saat ini, Zhou Yan hanya semut. Semut yang dengan santai diinjak-injak sampai mati. Saat itu, ketika Zhou Yan turun ke dunia tanpa akhir, dia terus mengatakan bahwa Ye Yuan hanya semut. Pada saat itu, dia pasti tidak membayangkan bahwa dia akan diinjak-injak sampai mati seperti Ye Yuan hari ini. Santai seperti itu. Tentu saja, Ye Yuan benar-benar tidak mengerti. Sosoknya bergerak, kembali di depan Zhou Jia lagi. Katakan padaku, di mana Li Er? Ye Yuan bertanya dengan dingin lagi. Li Er. Anda mengatakan Li Er. Hahaha. Pelacur itu tidak tahu bagaimana menghargai bantuan dan sudah lebih mati daripada mati. Yan Er sangat mencintainya, tetapi dia benar-benar tetap tidak tergerak. Sebelum meninggal, dia bahkan... Petik 2. Suara Zhou Jia tiba-tiba terputus. Dia tidak lagi dapat berbicara. Dengan kematian Zhou Yan, Zhou Jia tidak ingin hidup lagi. Dia benar-benar gila. Karena Ye Yuan sudah jatuh ke dalam kebobrokan, maka biarkan dia memasuki kamar tidur. Zhou Jia tahu bahwa kata-kata yang keluar dari mulutnya akan menjadi jerami terakhir yang menghancurkan Ye Yuan. Sejak saat itu, jenius Ji Qingyun akan benar-benar direduksi menjadi mesin pembunuh. Bahkan, dia ingin menjadi lebih berdarah dan haus darah daripada ras iblis. Diranjang kematiannya, sedikit sinis dingin melintas di sudut mulut Zhou Jia. Itu adalah senyum dari skema berbahaya yang berlaku. A-R-G-H-H-H. Niat membunuh mengamuk praktis terkondensasi menjadi entitas fisik. Itu mirip dengan badai besar, mengepul ke langit. Ye Yuan saat ini benar-benar tenggelam menjadi iblis. Pada saat ini, siluet hijau muncul. Tuan Muda, suara Lu'er memancarkan kekhawatiran tebal. Ye Yuan tiba-tiba menoleh ke belakang, matanya dipenuhi dengan niat membunuh sedingin es. Mata merah tua itu, Lu'er terlalu asing. Ini, apakah ini Tuan Muda yang lembut dan perhatian? Tuan Muda, bangun, Tuan Muda, Lu'er berkata dengan berlinangan air mata. Menghadapi Lu'er, Ye Yuan benar-benar memiliki momen langka yaitu tidak langsung memusnahkan. Dia saat ini berada pada titik kritis masalah tidur. Dia masih berpegang pada jejak alasan terakhir di lubuk hatinya. Lu'er adalah kerabat yang paling diperhatikan Ye Yuan selama ini. Melindunginya sebenarnya adalah insting Ye Yuan. Karena itu, dia tidak bergerak. Tapi niat membunuh yang hampir terwujud membuat Lu'er praktis tidak bisa bernapas. Swoosh. Sosok Ye Yuan menghilang. Tapi sesaat berikutnya, Evil Extermination Swat berhenti di leher Lu'er. Menitik. Setetes darah segar mengalir keluar dari kulit adil Lu'er, mengalir di sepanjang pedang pembasmi jahat. Di wajah liar Ye Yuan, ekspresi perjuangan benar-benar muncul. Sangat jelas, instingnya saat ini sedang berjuang melawan iblis mentalnya. Jika pedang pembasmi jahat maju satu inci ke depan, Lu'er akan mati. Waktu perlahan berlalu, seolah-olah itu membeku. Tapi wajah Lu'er tidak menunjukkan sedikitpun perubahan pada wajahnya. Dari awal hingga akhir, tatapannya tidak pernah meninggalkan wajah Ye Yuan. Dia mempercayai Ye Yuan, dia percaya bahwa Ye Yuan tidak akan membunuhnya. Bahkan jika Ye Yuan jatuh miskin. Tuan Muda, saya Lu'er. Tuan Muda, apakah Anda lupa bahwa Anda mengajar Lu'er The Heaven Illusionary Eyesoul? Tuan Muda, apakah Anda lupa bahwa saat itu, untuk menyelamatkan Lu'er, Anda membunuh Lin Tian Cheng dan menantang Jalan Sembilan Surga? Ye Yuan mengenang masa lalu secara rincin, melihat ke dalamnya untuk memanggil kembali alasannya. Leher mungil dan pedang pembasmi jahat menggosok tanpa henti. Semakin banyak darah mengalir keluar. Tapi dia sepertinya tidak sadar. Tuan Muda, mengapa kamu begitu bodoh? Menyergap kota bulan yang cerah, target mereka pasti Anda. Jika mereka benar-benar menangkap kakak Li'er, bagaimana mungkin mereka tidak memanfaatkannya untuk berurusan dengan Anda? Anda tidak melihat kakak Li'er dengan mata kepala Anda sendiri, jadi bagaimana Anda dapat menentukan bahwa dia meninggal? Jika dia baik-baik saja, tetapi kamu jatuh dalam kebobrokan, bukankah dia akan patah hati? Petik 2. Tuan Muda, orang-orang yang peduli dengan Anda bukan hanya kakak Li'er juga. Aku, Kakek Longteng, Aokian, Jiang Taichang. Kami masing-masing sangat peduli padamu. Kamu, tidak bisa membiarkan dirimu jatuh dalam kebobrokan tanpa terkendali. Petik 2. Satu kalimat demi satu, mereka memengaruhi hati Ye Yuan. Naluri pembantaian dan kesadarannya sedang mengalami perjuangan yang intens. Secara bertahap, niat membunuh yang melonjak akhirnya berkurang secara bertahap. Sementara dua mata merah mata Ye Yuan juga secara bertahap memudar. L. Lu'er. Ye Yuan memanggil dengan datar. Ketika Lu'er melihat bahwa Tuan Muda akhirnya sadar kembali, air mata mengalir. Ye Tuan Muda, kamu. Kamu akhirnya bangun. Aku, apa yang terjadi padaku barusan? Ye Yuan tiba-tiba menemukan bahwa pedangnya benar-benar menempel di tenggorokan Lu'er. Tenggorokan Lu'er sudah ditusuk oleh pedangnya sampai darah segar mengalir dengan mantap. Kejutan ini sama sekali tidak signifikan. Seluruh tubuhnya gemetar, akhirnya sadar sepenuhnya. Tuan Muda, kamu. Barusan, kamu. Kata-kata Lu'er belum selesai mengatakan ketika matanya berbalik, seluruh orang itu terguling dengan lemah. Ye Yuan khawatir dan buru-buru mendukung Lu'er. Jarak Lu'er dari Ye Yuan hanyalah jarak pedang. Lingkaran konsep penyembelihan Ye Yuan yang hebat, Lu'er praktis bisa bertahan sepenuhnya. Konsep pembantaian tingkat ini, bahkan jika pusat kekuatan Raja Surgawi berada di dalam, mereka mungkin tidak bisa menahannya juga. Merasakan niat membunuh yang sangat dingin dari jarak sedekat itu, bagaimana mungkin Lu'er bisa menahannya. Sampai sekarang, dia selesai bergantung pada seutas tekat untuk bertahan dengan kuat. Jika bukan karena Tuan Muda, dia akan lama hancur. Bab 1164, tanpa penyesalan. Ini, ini semua dilakukan oleh ku. Ye Yuan memandangi mayat-mayat di seluruh tanah di luar kota, matanya dipenuhi rasa tidak percaya. Semua seniman bela diri di kota itu benar-benar dibantai bersih olehnya sendiri. Bright Moon City saat ini sudah menjadi kota hantu, bahkan tanpa jiwa, tampak seram. Ketika kamu mendengar dari dua orang itu tentang berita tentang Li'er, hatimu menderita dampak sekaligus. Anda tiba-tiba menjadi gila. Pada saat kami sadar, sudah terlambat untuk menghentikannya, kata Aokian dengan rasa takut yang masih ada di hatinya. Ya, tuanku, kau seperti dewa pembunuh sebelumnya. Pihak lain memiliki kekuatan besar yang dihabisi oleh Anda dalam satu pertukaran. Kamu benar-benar tidak tahu seberapa mengerikannya dirimu. Petik 2. Mengingat adegan menyelesaikan blue drain, Jiang Taichang juga sangat khawatir. Yang mulia, yang hampir jatuh ke dalam kebobrokan, terlalu menakutkan. Dia bahkan curiga bahwa sekali mereka menunjukkan wajah saat itu, mereka kemungkinan besar akan langsung menjadi satu sotet. Dengan ringan membelai rambut panjang Lu'er, Ye Yuan dipenuhi dengan menyalahkan diri sendiri di dalam hatinya. Huh, sepertinya ranah hatiku masih belum sempurna. Jika saya benar-benar mengambil tindakan terhadap Lu'er hari ini, saya benar-benar merasa sulit untuk membebaskan diri dari kesalahan. Ye Yuan tanpa henti menyesal dalam hatinya. Longteng memandang Ye Yuan dan memiliki kelembutan juga saat dia menghela nafas dan berkata, Aku juga tidak bisa menyalahkanmu. Anda pernah mengalami rasa sakit karena kehilangan orang yang Anda cintai. Saya tidak menyangka bahwa kecelakaan seperti itu akan terjadi lagi sekarang. Tiba-tiba mendengar tentang berita yang menyedihkan itu, tidak ada yang mampu menahan dampak psikologis semacam ini juga. Petik 2. Ye Yuan terdiam. Setelah sekian lama, dia tiba-tiba membuka mulutnya dan berkata, Senior, apa menurutmu? Li'er dia. Bahkan jika dia sudah pulih sekarang, Ye Yuan masih tidak berani pergi dan memikirkan masalah ini. Dia kehilangan dirinya karena khawatir. Karena dia terlalu peduli pada Li'er, hatinya terbebani dengan kekhawatiran sepanjang jalan. Tiba-tiba mendengar berita menyedihkan Li'er, hati Ye Yuan menderita dampak yang luar biasa. Itulah sebabnya dia kehilangan kendali untuk sesaat dan hampir jatuh ke dalam kebobrokan. Skema-skema anak suci ini berbahaya dan kental. Bahkan seseorang sekuat Ye Yuan hampir menyerah juga. Namun kematian Li'er menjadi kasus yang belum terselesaikan saat ini. Kekuatan kelompok orang ini sangat kuat. Kekuatan bluedrain itu bahkan sedikit lebih kuat dari Han King Si. Apakah Li'er masih hidup atau tidak, Ye Yuan benar-benar agak tidak pasti. Ketika Longteng mendengar itu, dia berkata, Aku tahu apa yang kamu pikirkan. Tapi, itu belum mencapai titik di mana semua harapan belum hilang. Selama ada percikan harapan, kita tidak bisa menyerah, bukan begitu. Setidaknya kali ini, kami tidak melihat Li'er. Ini mungkin kabar baik, Anda juga sadar, fisik pertempuran jiwa bawaan Li'er sangat kuat. Mungkin dia benar-benar memiliki kesempatan untuk melarikan diri dengan hidupnya. Ye Yuan menghela nafas ketika mendengar itu dan berkata, Saat ini, aku hanya bisa berpikir seperti ini. Hanya saja, kota Fastsun sebenarnya berani melakukan hal yang tegas. Mulai sekarang, mereka juga tidak perlu terus ada. Petik 2. Berbicara ke belakang, nada Ye Yuan mendidih dengan niat membunuh. Membunuh ayah dan anak Zhou, bukan hanya Ye Yuan yang tidak menyesalinya sedikitpun, dia malah disegarkan. Meskipun kota Fastsun bukan penyebab utama pergantian peristiwa Bright Moon kali ini, mereka membantu orang jahat dengan mengabadikan perbuatan jahat. Ye Yuan secara alami tidak akan membiarkan mereka pergi. Terutama Zhou Jia, kata-kata yang dia katakan sebelumnya diranjang kematiannya, motifnya bahkan lebih jelas. Sekelompok orang ini jelas-jelas memancingnya ke dalam kebobrokan. Ye Tuan Muda, apakah kamu baik-baik saja? Pada saat ini, Lu'er dalam pelukan Ye Yuan perlahan-lahan terbangun. Tapi yang dia khawatirkan saat itu adalah Ye Yuan. Di matanya, kehidupan Tuan Mudanya jauh lebih penting dibandingkan dengan hidupnya. Ye Yuan penuh dengan perawatan lembut saat dia berkata, Tentu saja aku baik-baik saja. Semua berkat Lu'er saya. Kalau tidak, Tuan Muda ini akan tenggelam dalam kekekalan untuk selamanya. Petik 2. Saat Lu'er mendengar, dia tidak bisa menahan tangis dari kegembiraan yang ekstrim dan berkata dengan terisak, I itu hebat. Tuan Muda, Anda, benar-benar membuat Lu'er sangat ketakutan hari ini. Petik 2. Tampilan perasaan sejati Lu'er membuat Ye Yuan lebih menyalahkan dirinya sendiri. Dia menghela nafas dan berkata, Gadis konyol, apakah Anda tahu bahwa saya hampir membunuh Anda hari ini? Tetapi Lu'er menangis sambil tersenyum ketika dia berkata, saya tahu bahwa Tuan Muda sangat menyayangi Lu'er. Bahkan jika Anda benar-benar jatuh ke dalam kebobrokan, Anda pasti tidak akan membunuh Lu'er juga. Bahkan jika, kamu benar-benar membunuh Lu'er, Lu'er tidak memiliki penyesalan juga. Kehidupan Lu'er ini diberikan oleh Tuan Muda. Mendengar kata-kata Lu'er, Ye Yuan tampak tersentuh. Antara dia dan Lu'er, sudah tidak perlu menggunakan kata-kata untuk membuktikan apapun. Hubungan mereka bahkan lebih dekat daripada keluarga. Gadis bodoh, Ye Yuan menariknya sedikit lebih erat ke pelukannya. Di wilayah Beiling, terletak di arah barat laut wilayah Gritsiang. Pada saat ini, di dataran terpencil daerah Beiling, lebih dari 10 sosok dikelilingi seorang wanita cantik. Haha, gadis keluarga Yue, dengan ini, kamu tidak bisa lari lagi, kan? Menyerah dengan patuh tanpa melakukan perlawanan. Yang berbicara itu adalah Sun Men. Dan wanita cantik yang dikelilingi oleh mereka di tengah secara alami adalah Yue Mengli. Berbicara tentang pertempuran hebat kota bulan cerah saat itu, itu juga Yue Mengli yang bertindak cepat ketika kesempatan muncul, membawa anggota keluarga Yue untuk keluar dari pengepungan. Pada saat itu, Sun Men berpikir bahwa dia telah memojokkan Yue Mengli. Siapa yang tahu bahwa kekuatan Yue Mengli secara tak terduga kuat, dan dia benar-benar terjerat dalam pergulatan dengannya. Terutama pertarungan jiwa di belakangnya. Itu sangat merepotkan. Sejak membangunkan visiasi jiwa pertempuran bawaan, kekuatan Yue Mengli meningkat pesat. Belum lama ini, dia menerobos ke alam Raja Surgawi. Dan pada saat ini, kekuatan jiwanya yang berjuang akhirnya meletus. Dia yang baru saja memasuki alam Raja Surgawi sebenarnya berjuang untuk menggambar dengan Sun Men. Yue Mengli melindungi anggota keluarga Yue, berkelahi saat mereka mundur, mundur dari Bright Moon City. Tentu saja, selama proses ini, secara alami tidak dapat dihindari bagi keluarga Yue untuk menderita banyak korban. Untungnya, ada Void Mystic Realm Wuluo. Itulah bagaimana mereka nyaris tidak berhasil memastikan keselamatan anggota keluarga Yue. Omong-omong, itu juga berkat balai pengobatan Raja yang salah menilai kekuatan Yue Mengli, berpikir bahwa dengan mengirim hanya Sun Men, dia bisa menjatuhkannya sepenuhnya. Mereka sama sekali tidak berharap bahwa kekuatan Yue Mengli sebenarnya sangat hebat. Ketika Blue Drain bergegas ke kota Bulan Terang, dia harus menahan benteng dan menunggu kedatangan Ye Yuan juga. Akibatnya, itulah cara Yue Mengli bisa berlari sampai sekarang. Dalam perjalanan, Yue Mengli menemukan bahwa target mereka sebenarnya adalah dia. Karena itu, dia menyuruh Wuluo mengawal semua orang untuk melarikan diri ke arah wilayah iblis, sementara dia memancing Sun Men, pakar ini. Kekuatan Sun Men, setelah mengalami devilfikasi Bunda Suci Bunga Iblis, sudah meningkat secara substansial. Dan orang-orang yang dia bawa, semuanya adalah kekuatan mistis batal tanpa kecuali. Di matanya, Yue Mengli sudah menjadi kura-kura dalam toples. Untuk merawat anggota keluarga Yue, Yue Mengli sudah dipenuhi luka. Sepertinya pada saat ini, dia memang tidak memiliki kekuatan untuk membalas dendam. Yue Mengli menatap Sun Men dan menjawab dengan sebuah pertanyaan, kalian semua bersekongkol dengan susah payah, itu untuk berurusan dengan Big Brother Yuan, kan? Heh, tentu saja. Anda, apakah itu kehidupan Ji King Yun? Menggenggam Anda di tangan kami, secara alami akan menghancurkan takdirnya. Anak dari takdir satu juga tidak akan ada lagi. Namun, mungkin dia sudah sepenuhnya memasuki kamar tidur saat ini. Hahaha. Berbicara tentang apa yang dia sukai, Sun Men tidak bisa menahan tawa menderu. Alice Yue Mengli dirajut. Dia menarik nafas dalam-dalam dan berkata, Baiklah, karena itu masalahnya, aku sudah bisa mengirim kalian semua di jalan. Sun Men membeku, lalu segera tertawa dan berkata, kirim kami dalam perjalanan. Hahaha. Ledakan. Jiwa pertempuran Yue Mengli tiba-tiba mengembun dan terbentuk, tetapi itu membuat ekspresi Sun Men sangat berubah. Aura jiwa pertempuran ini sebenarnya beberapa kali lebih kuat dibandingkan dengan ketika mereka bertukar pukulan sebelumnya. Bab 1165, mengisi daya ke medisin King Hall sendiri. Di atas langit kota Fast Sun, Ye Yuan berdiri di udara. Melihat kota di bawah ini, keluarga Zhou sudah benar-benar dimusnahkan. Kali ini, tindakan dan perilaku keluarga Zhou menyentuh skala terbalik Ye Yuan. Karena itu, keluarga Zhou secara alami tidak punya alasan untuk hidup lagi. Tuan Muda, untuk langkah selanjutnya, apa yang Anda rencanakan? Di belakang Ye Yuan, Lu'er tampak agak khawatir. Ye Yuan berdiri dengan tangan di belakang punggungnya dan berkata dengan tinggi, sudah lebih dari 20 tahun. Sudah waktunya aku menyelesaikan semua skor. Petik 2 Kata-kata Ye Yuan membuat semua orang khawatir di hati mereka. Hari yang ditunggu-tunggu akhirnya datang. Aokian, balahanmu hadir. Aku akan mempercayakan semua orang di sini untukmu. Bawa mereka semua kembali, pergi klan naga, dan tunggu kabar saya. Kata-kata Ye Yuan membuat wajah semua orang berubah secara drastis. Lu'er berkata dengan cemas, Tuan Muda, saya ingin pergi bersama dengan Anda. Aokian berkata, Tuan Ku, kamu tidak berencana. Pergi ke balai pengobatan raja sendirian, kan? Ini, ini juga terlalu sembrono. Ya, Tuan Ku, medisin King Hall itu mungkin sarang ras iblis. Terlalu berbahaya bagimu untuk pergi sendiri. Kata Jiang Tai Chang. Ye Yuan tersenyum ketika mendengar itu dan berkata, tidak peduli berapa banyak orang yang mereka miliki, itu tidak ada artinya bagiku juga. Jika kalian semua pergi, aku harus mengalihkan perhatian untuk menjaga kalian semua sebagai gantinya. Kata-kata Ye Yuan, mereka membuat wajah semua orang sangat jelek. Berantakan sekitar setengah hari, Ye Yuan sebenarnya mengelut tentang mereka yang menjadi penghalang. Terutama Aokian, dia, seorang ahli terkuat mantan klan naga, tidak bisa memasukkan hidungnya ke dalam masalah ini juga. Hasil ini membuatnya sangat malu. Tapi memikirkannya, angka memang sudah tidak terlalu penting bagi Ye Yuan saat ini. Domain of Swords-nya bahkan tidak membutuhkannya untuk memicunya, dan tidak ada yang bisa mendekat dalam radius 20 kaki darinya. B. Baiklah, Tuan Muda, maka Anda harus berhati-hati. Kata Luer Cemas. Tenang, setelah aku membunuh Ji Chang Lan, aku akan pergi ke klan naga dan bertemu dengan kalian semua, kata Ye Yuan. Menonton semua orang lenyap dalam susunan transmisi, niat membunuh perlahan-menebal di wajah Ye Yuan. Dendam lama yang belum diselesaikan, permusuhan baru ditambahkan lagi. Ji A Chang Lan benar-benar tidak bermoral dan tidak berhenti. Pergantian kejadian yang tiba-tiba dari Bright Moon City membuat niat membunuh mengerikan yang dimiliki Ye Yuan terhadap Ji Chang Lan tidak dapat ditahan lagi. Beberapa hari kemudian, di Bright Moon City, sesosok cantik muncul. Justru Yue Mengli. Melihat Bright Moon City adalah kebobrokan total dan mayat-mayat tergeletak di tanah, alis Yue Mengli dirajut menjadi satu. Sepertinya kakak Yuan sudah datang. Dia sangat yakin bahwa ini dilakukan oleh Ye Yuan. Hanya saja pemandangan mengerikan seperti itu membuat Yue Mengli khawatir dan gelisah. Sosok Yue Mengli bergerak, menghilang dari tempatnya. Balai pengobatan raja sekarang memancarkan suasana aneh di mana-mana. Di pavilion tersembunyi, tertutup rapat dalam formasi susunan, sebuah tong besar diletakkan di tengah. Diagram di sekitar, formasi arai yang sangat kompleks telah diatur. Melihat dari dekat, tong besar itu benar-benar terisi penuh dengan darah, tampak sanguinari dan mengerikan. Pada saat ini, seorang pria berjubah hitam benar-benar berbicara kepada tong darah. Masalah Bright Moon City sudah diselesaikan. Meskipun ada beberapa selingan kecil, Ji Qingyun akhirnya masih jatuh ke dalam kebobrokan. Kata pria berjubah hitam itu. Pada saat ini, sebuah suara benar-benar keluar dari dalam tong darah. Hal ini, kamu melakukannya dengan sangat baik. Dengan mandat putra surga jatuh ke dalam kebobrokan, tidak ada yang mampu menghentikan ras iblis saya lagi. Suara di dalam tong darah itu jelas sangat bahagia dan bahkan punya perasaan bersemangat dengan antusiasme yang tak terbatas. Pria berjubah hitam itu berkata, hanya saja aku tidak berpikir bahwa bahkan bludrain mati di tangannya. Mandat putra surga memang sesuai dengan reputasi. Kecepatan peningkatannya terlalu mencengangkan. Petik 2. Tentu saja, kursi ini telah bertarung dengan beberapa generasi mandat Sons of Heaven. Manakah yang bukan tokoh yang mengejutkan langit dan mengguncang bumi? Kursi ini memiliki sarana seperti itu dan bahkan jatuh dengan jatuh besar. Saya masih belum pulih sampai hari ini. Hanya saja, si si Sun Men belum mengirimkan berita apapun. Saya sedikit khawatir. Dengan mandat putra surga jatuh ke dalam kebobrokan, situasi keseluruhan diputuskan. Hanya sedikit gadis, tidak ada masalah besar. Bagaimana persiapan untuk manik-manik Blood Soul? Pria berjubah hitam itu berkata, sudah sepenuhnya siap. Total ada 58 ribu manik-manik. Saya sudah mengirim Bloodville untuk membawa orang ke Divine Martial Hall. Dia akan mencapai dalam beberapa hari ke depan. Bad Blood Soul tepatnya adalah hal yang disempurnakan di dunia tanpa akhir saat itu. Dunia tanpa akhir dan dunia sengit, seniman bela diri dua dunia memiliki korban ratusan juta sebelum memadatkan hanya satu. Untuk lebih dari 58 ribu manik-manik, tidak ada yang tahu berapa banyak yang jatuh ke dalam kesengsaraan dan penderitaan. N, kamu melakukannya dengan sangat baik. Upaya susah payah kursi ini untuk merawat Anda saat itu tidak sia-sia, kata Guru Surgawi. Pria berjubah hitam membungkuk dan berkata, Tuan Surgawi terlalu baik. Anda adalah eksistensi terpenting. Melayani Anda adalah bagian dari tugas molan. Haha, kursi ini menyegel jiwamu di dalam jiwa manusia dengan metode ekstraksi jiwa. Baru setelah itu tersembunyi dari mata dan telinga pusat-pusat kekuatan ras manusia. Hanya saja satu-satunya kekhawatiran saya adalah bahwa kesadaran Anda akan terkikis oleh jiwa manusia. Melihat itu sekarang, kekhawatiran kursi ini. Tidak perlu, kata Guru Surgawi sambil tertawa. Ternyata nama asli Jicanglan sebenarnya bernama molan. Dan kemampuan magis Guru Surgawi itu benar-benar sangat misterius sehingga bahkan para dewa dan roh pun tidak dapat memprediksinya. Hanya saja pendekatan semacam ini benar-benar terlalu kejam. Jicanglan berkata dengan hormat, Tuan-tuan Surgawi terlalu baik. Molan selamanya subjek yang paling setia. N, kamu bukan subjek. Kau putra suci yang diputuskan oleh kursi ini. Di bawah satu orang, dan di atas jutaan. Selama Anda menaruh hati dan jiwa Anda untuk bekerja untuk kursi ini, di masa depan, alam Surgawi ini pasti akan jatuh pada Anda. Ya, Tuan Surgawi Guru. Jicanglan yang tinggi dan pantang menyerah pada saat ini. Ji, Chang, Lan. Tepat pada saat ini, suara gemuruh merasuki seluruh medisin King Hall. Jicanglan terkejut dalam hati. Suara ini, dia benar-benar akrab dengannya. Ji, King Yun. Tapi bukankah Ji, King Yun sudah jatuh dalam kebobrokan? N, itu aura dari mandat putra surga. Molan, bukankah kamu? Beri aku penjelasan. Petik 2. Guru Surgawi jelas sudah mengenali aura kedatangan ini dan tiba-tiba menjadi sangat marah. Tong darah itu sebenarnya mulai mendidih. Seolah-olah itu saat ini menampilkan kemarahan Guru Surgawi. Ekspresi Jicanglan berubah, dan dia berkata, Ini, ini tidak mungkin. Orang-orang yang melarikan diri dari Bright Moon City mengatakan bahwa Ji King Yun jelas sudah jatuh dalam kebejatan. Bagaimana dia bisa menemukan tempat ini? Untuk menentukan kebenaran, saya bahkan secara khusus melakukan pencarian jiwa. Mungkinkah, mungkinkah dia mengandalkan insting pembantaiannya dan menemukan tempat ini? Ya, pasti seperti ini. Huh, terlepas dari situasi apa itu, selesaikan sendiri masalah ini. Kursi ini sudah sampai di titik akhir untuk menerobos dan tidak punya waktu untuk mengalihkan perhatian. Kekacauan ini, kamu selesaikan sendiri. Suara Guru Surgawi menjadi sedingin es. Ya, Tuan Surgawi Dewa. Demi berurusan dengan mandat putra surga, Molan menyiapkan banyak rencana darurat. Kali ini, Molan pasti akan menyelesaikan bahaya tersembunyi ini dengan saksama. Kata Ji Chang Lan dengan hormat. Huh, pergilah. Suara keras Guru Surgawi terdengar. Warna tong darah itu secara bertahap memudar dan benar-benar menjadi tong berisi air yang jernih. Setelah suara Guru Surgawi menghilang, Ji Chang Lan berkata dengan dingin, Ji King Yun, kau benar-benar kecoa yang tidak bisa dibunuh. Saya ingin melihat apakah Anda benar-benar tidak dapat dibunuh. Petik 2. Bab 1166, Kehidupan Yang Kuat. Siapa orang ini, untuk benar-benar berani menjadi begitu sombong di balai pengobatan raja kita? Tidak tahu, orang ini sangat asing. Hanya tingkat ke-7 daurilem-relem, dia benar-benar berani mampir dan meneriakan nama Master Aula. Bukankah ini kematian pacaran? Menipu, itu Ji King Yun. Dia kembali. Ji, Ji King Yun. Dia Ji King Yun yang merebut dan menghidupkan kembali. Hehehe, idiot ini sebenarnya berani datang ke balai pengobatan raja sendirian. Benar-benar mencari kematian. Teriakan Ye Yuan membuat seluruh balai pengobatan raja terlihat gembira. Terlalu sombong. Terlalu sombong. Terlalu bodoh. Seorang seniman bela diri Dao mendalam tingkat 7 sebenarnya berani datang ke medisin King Hall untuk bertindak liar. Merebut kepemilikan dan menghidupkan kembali, kepalanya juga manja, kan? Menyapu pandangan, mata Ye Yuan mengungkapkan ekspresi yang rumit juga. Hal yang berbeda dan orang yang berbeda. Balai pengobatan raja sekarang tidak lagi memiliki kejayaan. Melihat sekilas, ada adegan kesedihan di mana-mana. Itu mirip dengan dua tempat berbeda dari yang utama. Wajah banyak orang tampaknya akrab, tetapi mereka sudah bukan mereka. Teror ras iblis berbohong dalam kemampuan devilfikasi mereka. Setelah iblis, mereka akan menjadi antek-antek setia Tuan Iblis, tidak lagi bisa menghianati Tuan Iblis, sampai mati. Beberapa atribut khusus dari ras iblis, Ye Yuan harus tahu sedikit dari mulut Skydistan. Perlombaan iblis adalah perlombaan yang menakutkan. Orang bisa mengatakan, bahkan api padang rumput tidak bisa membakar rumput, tumbuh lagi ketika angin musim semi bertiup. Selama mereka tidak mati, mereka akan mengasimilasi ras lain tanpa gangguan. Tetapi bagi umat manusia, memusnahkan kaisar iblis bisa dengan mudah dicapai. Tapi begitu ras iblis mencapai alam dewa, mereka hampir memiliki tubuh abadi. Ingin membunuh pada waktu itu sangat, sangat sulit. Kekuatan Tau Absolut Surga sangat luar biasa dan masih belum dapat sepenuhnya memberantas dua dewi surgawi yang hebat, dan hanya bisa menekan mereka. Orang bisa mengatakan bahwa sekali ras iblis bermetamorfosis ke alam dewa, mereka praktis eksistensi abadi. Mantan murid medisin King Hall di depannya ini sudah menjadi budak iblis sekarang. Budak iblis memiliki kesadaran masing-masing dan mampu mengolah diri mereka sendiri. Tapi mereka tunduk pada Tuhan mereka dari lubuk hati mereka. Terus terang, itu adalah sifat budak. Persepsi Ye Yuan sangat kuat. Di dalam medisin King Hall saat ini, ada beberapa keberadaan yang sangat kuat. Kecuali, untuk Ye Yuan saat ini, dia tidak menempatkan mereka di pandangannya. Hahaha, Ji King Yun, kamu datang tepat waktu. Sejak kamu datang, tetaplah di belakang. Petik 2 Sebuah pembangkit tenaga listrik Raja Surgawi Puncak melonjak ke langit dan menyambut Ye Yuan. Tapi pembangkit tenaga listrik Raja Surgawi Puncak ini, Ye Yuan mengenalnya. Dia sebelumnya penatua tamu balai pengobatan Raja, Mayoudao. Hanya saja sekarang, Mayoudao ini jelas sudah dicabuli. Kehidupan sebelumnya, hubungan Ye Yuan dengan Mayoudao ini masih cukup bagus. Bakat Mayoudao adalah hal biasa. Mampu menerobos ke puncak Raja Surgawi sebenarnya karena Ye Yuan. Mayoudao menyaksikan Ye Yuan tumbuh sejak muda dan menyayanginya seperti junior keluarganya sendiri. Tapi sayangnya. Mundur, Mayoudao, aku tidak akan membunuhmu. Tuan muda ini ada di sini hari ini hanya untuk membunuh Jicanglan. Melihat Mayoudao, Ye Yuan memiliki perasaan yang rumit. Meskipun Ye Yuan bisa dikatakan membunuh orang tanpa mengedipkan mata, terhadap orang-orang yang baik padanya, dia tidak bisa menangani pukulan itu. Meskipun dia tahu bahwa orang ini sudah lama iblis. Kekuatan Ye Yuan, hanya eselon atas medisin King Hall yang tahu. Mao Youdao selalu tinggal di balai pengobatan Raja, jadi dia tidak mengerti sama sekali. Apa yang ada dalam pikirannya sekarang adalah menangkap Ye Yuan dan mengambil kredit untuk itu dari tuannya. Di matanya, Ye Yuan hanyalah ruki kecil yang mendalam tingkat tujuh dao mendalam. Haha, bunuh aku. Apakah kalian mendengar itu? Bocah ini hanyalah tingkat ketujuh dao mendalam, dan dia benar-benar mengatakan bahwa dia ingin membunuhku. Petik 2 Kata-kata Mao Youdao membuat semua orang tertawa terbahak-bahak. Hahaha, bocah ini tidak terlalu lucu waktu itu. A-level ke-7 dao mendalam berurusan dengan Raja Surgawi Puncak. Apakah dia bercanda? Mungkin dia masih terbenam di lingkungan tuan muda kehidupan masa lalu, dan berpikir bahwa kita akan menarik pukulan kita terhadapnya. Mao Youdao, berhenti bicara omong kosong dengan bocah ini. Kontribusi ini, Anda dapat memilikinya. Cepat bawa dia turun. Mao Youdao berkata dengan gembira, Jikinyun, aku tidak menyangka bahwa setelah kamu mengambil kepemilikan dan bangkit kembali, kamu benar-benar menjadi begitu meraja lela dan sombong. Aku, Mao Youdao, ingin melihat hari ini bagaimana kamu akan membunuhku. Petik 2 Mao Youdao tertawa keras dan tiba-tiba melepaskan telapak tangan ke arah Yeyuan. Uci Telapak tangan dengan keributan besar langsung menghilang menjadi 20 kaki di depan Yeyuan. Ekspresi Mao Youdao berubah. Wajah semua orang berubah drastis. Ini, situasi apa ini? Yeyuan menghela nafas dan berkata, Baiklah, akulah yang menyanjung diriku sendiri. Mao Youdao linglung dan masih belum mengerti apa yang sedang terjadi ketika dia merasa hitam di depan matanya, langsung pingsan. Telapak tangan Yeyuan mendorong ringan, mengirim Mao Youdao ke teras di lereng gunung, tetapi tidak membunuhnya. Yeyuan tidak bisa menangani pukulan itu. Ini, apa yang sebenarnya terjadi sekarang? Telapak tangan Mao Youdao benar-benar padam dengan bingung. Petik 2 Ya, tidak melihat Jikinyun bergerak sama sekali. Bahkan tidak ada sedikitpun tanda gelombang energi esensi. Mungkinkah Mao Youdao sendiri tersandung dan tersandung? Tapi ini tidak mungkin, kan? Petik 2 Itu tidak benar, Jikinyun ini tampaknya agak aneh. Suowosh, suowosh, suowosh. Yeyuan baru saja merawat Mao Youdao ketika lebih dari 10 sosok melonjak ke udara lagi. Melirik sekilas, orang-orang ini semua adalah penatua Yeyuan. Meskipun kekuatan dan status mereka jauh lebih rendah dibandingkan Yeyuan, tanpa kecuali, mereka semua menyaksikan Yeyuan tumbuh dewasa. Selanjutnya, hubungan mereka dengan Yeyuan bahkan benar-benar tidak buruk. Melihat adegan ini, bagaimana mungkin Yeyuan masih tidak mengerti apa yang terjadi. Jikanglan ini benar-benar tak tahu malu sampai ekstrim. Dia benar-benar berpikir untuk menggunakan trik semacam ini untuk membuatnya waspada dalam mengambil tindakan. Tapi apakah itu sesederhana itu? Berdengung. Kekuatan jiwa Yeyuan menyembur keluar, langsung menyerang selusin kesadaran ini di atas lautan kesadaran. Serangan jiwa surgawi Dengan ranah roh surgawi Yeye saat ini, melakukan serangan jiwa surgawi terhadap orang-orang ini, mereka tidak memiliki kekuatan yang tersisa untuk melawan sama sekali. Jikanglan, berhentilah merencanakan dengan sia-sia. Tidak berguna, aku akan memberimu satu kesempatan terakhir, keluar dan terima tantangannya. Yeyuan memanggil dengan suara yang jelas. Siluet hitam perlahan keluar dari balai pengobatan raja. Melihat Yeyuan, dia mengerutkan kening dan berkata, kamu sebenarnya tidak jatuh dalam kebobrokan. Orang-orang yang melarikan diri dari Bright Moon City jelas mengatakan bahwa mereka melihatmu jatuh dalam kebobrokan. Petik 2 Pemeriksaan sebelumnya membuatnya akhirnya menyadari bahwa Yeyuan tidak jatuh ke dalam kebobrokan. Yeyuan berkata dengan dingin, kamu sepertinya sangat kecewa. Demi saya, Anda benar-benar melewati kesulitan besar. Orang harus mengakui bahwa Yeyuan benar-benar hampir menyerah padanya dengan selisih yang sempit. Jika tanpa luar, Yeyuan sudah lama jatuh dalam kebobrokan pada saat ini. Mandat putra surga memang merepotkan. Sekarang, saya akhirnya agak mengerti mengapa Tuan Surgawi Guru ingin menggunakan segala cara yang mungkin untuk melenyapkan Anda, Jicanglan juga sedikit menghela nafas dan berkata. Beberapa ratus tahun berbaring rendah, Jicanglan secara alami dipenuhi dengan perubahan emosi. Dia, Molan, bisa dikatakan dilahirkan demi Yeyuan. Namun, dia mengintai selama beberapa ratus tahun dan masih tidak dapat membunuh Yeyuan. Demi Yeyuan, dia benar-benar memukul otaknya, tapi dia tidak bisa membunuhnya. Kehidupan Yeyuan benar-benar terlalu ulet. Bab 1167, 9 Pembentukan Dewa Pembunuh Pedang Sempurna. Melihat Jicanglan, niat membunuh Yeyuan tidak bisa disembunyikan lagi. Dia memandang Jicanglan dan berkata dengan dingin, Aku hanya bertanya padamu, bagaimana keadaan Li Er sekarang? Jicanglan tersenyum dan berkata, Bagaimana lagi dia? Apakah kamu sudah tidak tahu? Apakah Anda pikir saya akan melepaskannya? Huhu, mandat putra surga ditakdirkan untuk kesepian. Tatapan Yeyuan berubah niat. Niat membunuh melonjak ke langit. Jicanglan tersenyum tipis ketika dia melihat situasinya dan berkata, Sepertinya kamu sangat membenciku. Tapi, lawanmu bukan aku, karena kamu datang, Aku, kakak laki-lakimu, Tentu saja harus mengatur pesta besar untukmu. Petik 2 Wosh! Di depan mata Yeyuan, 100 sosok tiba-tiba muncul. Masing-masing dari semua orang ini melonjak dengan energi jahat. Bahkan Mayoudao dan orang-orang itu pingsan olehnya sebelumnya, Mereka semua juga bangun, Mengelilingi Yeyuan di tengah. 9 Formasi Pembunuh Dewa Pembunuh, Kau tahu itu, kata Jicanglan dengan senyum tipis. Wajah Yeyuan menjadi gelap, Dan dia menggertakkan giginya dengan kebencian dan berkata, Kamu pantas mati. Formasi 9 Dewa Pembunuh Dewa Sejati ini adalah formasi pedang peringkat dewa Yang diperoleh Jizeng Yang di God Falls Mountain Rang. Saat itu, Jizeng Yang membayar harga yang luar biasa Dan mengundang Lu Lin Feng untuk mengambil tindakan. Itu adalah susunan besar yang dibuat khusus untuk balai pengobatan raja. Lu Lin Feng secara alami tidak dapat mengeluarkan formasi araai dao-dao ini. Tapi dia memahami kumpulan formasi araai ini dan memodifikasi set formasi araai ini Untuk menjadi araai Grand Quasso Divine Rang. Kumpulan formasi pedang ini, Selama orang-orang yang mengambil bagian dalam formasi pedang itu cukup kuat, Mereka bisa benar-benar bersaing dengan kelas-kelas kekuatan besar 10 Raja Surgawi. Ingin menggunakan seperangkat 9 pembentukan Dewa Pembunuh Pedang Pembantaian ini Hingga batas yang diperlukan 3 pembangkit tenaga mistik puncak kosong, 9 pembangkit tenaga listrik mistik tingkat menengah, 18 pembangkit tenaga listrik mistik tahap awal, Serta 81 pembangkit tenaga listrik Raja Surgawi Puncak. Meskipun Lu Lin Feng membantu balai pengobatan raja untuk menyederhanakan kumpulan susunan ini, Dengan kekuatan balai pengobatan raja, Mereka sama sekali tidak dapat membentuk rangkaian pembentukan pedang ini. Kehidupan sebelumnya, Balai pengobatan raja tidak memiliki begitu banyak pusat kekuatan sama sekali. Mereka hanya bisa menyederhanakannya sekali lagi. Tapi sekarang, Pembangkit tenaga listrik ini di depan Ye Yuan mengumpulkan kumpulan formasi pedang ini bersama-sama. Huhu, untuk berurusan denganmu, Aku dengan paksa menggunakan seni rahasia untuk meningkatkan bidang kultivasi mantan teman lamamu. Sekarang, Formasi 9 konsumate God Killing Swat sudah berkumpul, Hanya menunggu kamu untuk datang dan menikmatinya, kata Ji Chang Lan sambil tertawa besar. Yang paling penting, Pembangkit tenaga listrik di depan Ye Yuan ini adalah tulang punggung medisin King Hall di masa lalu. Orang-orang ini, Ye Yuan telah bergaul dengan mereka selama beberapa ratus tahun dan terlalu akrab. Saudaraku junior yang baik, Aku tahu bahwa kamu terutama bersikap lembut terhadap teman-teman, Jadi sebagai kakak laki-laki, Aku dengan hati-hati menyiapkan rangkaian pembentukan pedang ini untukmu. Dalam beberapa saat, Anda harus menunjukkan kelonggaran ketika Anda menyerang. Jangan sakiti mereka, hahaha. Ji Chang Lan tertawa sangat puas. Dia telah tinggal bersama Ye Yuan selama beberapa ratus tahun dan terlalu jelas tentang temperamen dan kelemahan Ye Yuan. Termasuk pergantian tiba-tiba dari Bright Moon City, Ji Chang Lan juga memanfaatkan kelemahan Ye Yuan semacam ini. Ji Chang Lan dapat dikatakan mempertimbangkan segala kemungkinan yang ada, memperkirakan bahwa Ye Yuan akan jatuh ke dalam kebobrokan. Tapi jangan berharap Lu Air Variable ini muncul. Saat formasi araai terbuka, niat pedang tajam berkeliaran di dalam araai besar. Ekspresi Ye Yuan tidak bisa membantu menjadi husyuk. Formasi susunan ini sungguh luar biasa. Salah satu dari mereka jauh dari menjadi pasangan Ye Yuan. Namun jika digabungkan bersama, mereka sebenarnya memiliki perasaan tak terkalahkan. Bahkan jika Ye Yuan memahami domain pedang, dia sebenarnya memiliki perasaan bahaya juga. Lu Lin Feng ini benar-benar terkutuk. Cukup memodifikasinya sedikit akan dilakukan, jadi serius untuk apa? Balai pengobatan raja kami jelas tidak memiliki banyak pembangkit tenaga listrik, apakah Anda secara spesifik mengubah susunan-susunan untuk Ji Chang Lan? Ye Yuan sudah lama mengutuk Lu Lin Feng beberapa ratus kali di dalam hatinya. Wash, wash, wash. Garis-garis cahaya pedang memangkas, pengisian lurus untuk Ye Yuan. Ekspresi Ye Yuan berubah. Pedang pembasmi jahat tiba-tiba bergerak keluar. Bergumam. Ye Yuan menyerang seperti kilat, menenun pedang pembasmi yang jahat padat sampai kedap udara. Baru saat itulah ia nyaris menahan kekuatan formasi pedang. Meski begitu, dia merasakan darah dan ki dalam kekacauan juga. Sejak memahami domain pedang, itu masih pertama kalinya Ye Yuan bertemu musuh yang begitu kuat. Baru saja, ketika lampu pedang itu datang, mereka tampak polos dan biasa, tapi Ye Yuan tiba-tiba merasakan ancaman besar. Dia merasa seperti domain pedangnya yang kemungkinan besar tidak bisa menahan kekuatan lampu pedang itu. Benar saja, saat itu dimulai, tekanan Ye Yuan melonjak. Ye Yuan tidak punya waktu untuk memuji keajaiban formasi arah ini. Hampir dalam sekejap, ia terjungkal ke ekstrim. Pedang ini menyala, melalui peningkatan formasi sembilan konsumen dewa pembunuh pedang, kekuatannya luar biasa. Bahkan jika tubuh berdaging Ye Yuan kuat, dia diledakkan sampai anyaman antara ibu jari dan jari telunjuknya mati rasa juga. Tak lama, anyaman Ye Yuan di antara ibu jari dan jari telunjuknya merembes noda darah merah kehitaman. Haha, betapa memuaskannya. Aku benar-benar tidak berpikir kalau formasi pedang ini benar-benar memiliki kekuatan sebesar itu. Bocah ini memahami domain pedang yang sangat kuat di antara domain divine dao dan sebenarnya juga tidak bisa menahannya. Seorang pria berjubah hitam datang di samping Ji Chang Lan dan berkata sambil tertawa keras. Pria berjubah hitam ini bernama Blood Soul, salah satu dari enam pelindung besar di bawah Ji Chang Lan. Ji Chang Lan tersenyum dan berkata, domain divine dao perlu memiliki kultivasi dewa alam untuk mendukungnya. Dia, tingkatan dao mendalam, memahami domain pedang, tidak mungkin menjadi tak terkalahkan juga. Petik 2 Blood Soul menghela nafas dengan heran dan berkata, aku benar-benar tidak menyadari bahwa kamu benar-benar memesan langkah cadangan yang mengesankan. Ji Chang Lan berkata, formasi pedang ini disimpulkan menurut formasi arai dao-dao oleh Grand Yan Divine King di antara sepuluh raja surgawi agung surgawi rilem. Kekuatannya hampir bisa menyaingi sepuluh raja surgawi agung. Saat itu, Ji Zheng Yang benda tua itu menghabiskan harga yang luar biasa sebelum berhasil membuatnya mengambil tindakan. Petik 2 Aku tidak menyangka bahwa umat manusia saat ini sebenarnya masih memiliki tingkat keberadaan seperti itu. Sepertinya dia tidak mudah diprovokasi. Blood Soul berkata sambil menghela nafas emosional. Terus, selama master surgawi terbentuk, sepuluh raja surgawi agung hanyalah eksistensi seperti semut. Sepuluh raja surgawi agung juga hanya dao rilem-rilem pada akhirnya. Tapi guru surgawi adalah eksistensi rilem dewa sejati. Kata Ji Chang Lan. Blood Soul sangat setuju dan berkata dengan ekspresi bersemangat, memang, saat ini, semuanya sudah siap. Hanya ada sedikit angin timur. Tak lama, ras iblis kita akan menguasai alam surgawi. Pada saat itu, semua manusia akan menjadi budak kita. Hahaha. Ji Chang Lan tersenyum sedikit tetapi tidak banyak bicara. Pada saat ini, Ye Yuan sudah ditekan ke ekstrim. Di depan lampu pedang ini, dia sebenarnya tidak memiliki kekuatan sedikit pun untuk membalas. Dia juga mencoba untuk membuang teleportasi yang lebih besar sebelumnya, berusaha untuk berteleportasi. Tapi di dalam formasi araai yang muskil dan mendalam seperti itu, dia sebenarnya tidak dapat melakukan teleportasi yang lebih besar. Pada saat ini, Ye Yuan tampaknya terkurung di dalam formasi pedang. Di bawah serangan lampu pedang, Ye Yuan sudah secara bertahap terlatih-tatih di kakinya. Cukup banyak lampu pedang yang disikat olehnya, setiap kali dia melarikan diri. Melihat adegan ini, Blood Soul tertawa keras dan berkata, Haha, bocah ini tidak bisa bertahan lagi. Jika aku sudah lama tahu, aku akan mengirim formasi pedang ini untuk pergi dan menghabisinya. Menghasilkan banyak trik, efeknya sebenarnya lebih rendah dari formasi pedang ini. Petik 2. Wajah Ji Chang Lan menjadi hitam. Semburan niat membunuh terkunci ke Blood Soul. Tidak ada yang akan membawamu untuk bisu bahkan jika kamu tidak berbicara. Blood Soul tersenyum canggung dan berkata, Hahaha, aku baru saja mengatakannya. Meskipun Ji Chang Lan mengekspresikan ketidaksenangannya, dilubuk hatinya yang paling dalam, dia juga berpikir begitu. Bab 1168, God Corrupting Blood Bats Ye Yuan, orang-orang ini sudah menjadi iblis dan tidak akan memiliki sedikitpun perasaan terhadap Anda sama sekali. Jika Anda terus bersimpati, orang yang mati pada akhirnya akan menjadi Anda. Suara longteng terdengar di samping telinga Ye Yuan. Senior, mungkinkah itu? Benar-benar tidak ada cara untuk menyelamatkan mereka. Tidak ada. Setelah hancur, hasil akhirnya hanyalah kematian. Bahkan jika Anda tidak membunuh mereka sekarang, ketika Anda membunuh tuan mereka, mereka masih harus mati. Kata longteng dengan ketegasan yang dapat memotong logam. Ye Yuan menghela nafas sedikit dan berkata, Baiklah kalau begitu, aku mengerti. Gumpalan esensi surgawi diam-diam memasuki pedang pembasmian jahat. Tiba-tiba, energi pedang Ye Yuan meroket. Lampu pedang yang dipancarkan oleh formasi pedang sebenarnya langsung dihancurkan oleh energi pedang Ye Yuan. Swoosh, swoosh, swoosh. Garis-garis energi pedang yang tak terlihat dikeluarkan dari pedang pembasmian jahat, menyebabkan lingkaran pertahanan Ye Yuan tumbuh lebih besar dan lebih besar. Melihat adegan ini, ekspresi Jichang Lan dan Blood Soul keduanya sangat berubah. Tidak baik, bocah ini sebenarnya menahan kekuatan. Sepertinya dia hanya tidak sanggup membunuh mantan teman muridnya sekarang, dan itulah sebabnya dia ditekan oleh formasi pedang, kata Blood Soul dengan ekspresi jelek. Tatapan Jichang Lan menatap Ye Yuan di dalam formasi pedang dengan secercah saat dia mengertakkan gigi dan berkata, dia sudah mengolah formula pedang pembasmian jahat ke lingkaran kesempurnaan tingkat pertama. Kekuatan Evil Extermination Divine Sword sudah mampu melepaskan 10% dari kekuatannya. Petik 2. Kemampuan pemahaman yang mengerikan. Dia memperoleh formula pedang pembasmian jahat paling banyak satu tahun ditambah yang lalu, kan? Hanya dalam satu tahun, ia memahami hukum Dao Surgawi sedemikian rupa. Blood Soul berkata dengan kaget. Mandat putra surga memang luar biasa. Kelompok sampah ini tidak berguna seperti yang diharapkan. Blood Soul, saatnya kalian semua menyerang, kata Jichang Lan dengan suara serius. Ya, Lord Holy Sun. Blood Soul menyuarakan persetujuannya dan pergi. Jichang Lan memandang Ye Yuan di dalam cincin pertempuran, tatapannya berkilauan. Itu juga tidak pasti apa yang dia pikirkan. Pada saat ini, Ye Yuan memutar gagang pedang. Energi pedang berbentuk spiral menyembur keluar, mirip dengan membosankan ke batu, langsung menembus lampu pedang yang berasal dari formasi pedang. Puci. Energi pedang yang berasal dari pembasmian jahat pedang surgawi melewati dada mistis void puncak tanpa sedikitpun rintangan. Orang ini adalah mantan penatua Grand Medicine Medicine Hall. Kekuatannya bahkan lebih tinggi dari Sun Men. Meskipun Ye Yuan tidak memiliki banyak kontak dengannya, dia juga tahu bahwa dia adalah senior yang baik hati. Kehidupan Ye Yuan sebelumnya, meskipun dia fokus pada alkimia Dao, terhadap sesama muridnya, dia belum pernah mengudara seorang patriark muda sebelumnya. Oleh karena itu, di antara sesama murid ini, popularitas Ye Yuan masih agak tinggi. Hubungan Ye Yuan dengan orang-orang ini di depan matanya juga sangat harmonis. Tetapi sekarang, dia harus mengakhiri hidup orang-orang ini secara pribadi. Ye Yuan masih sangat tidak nyaman di hatinya. Itu hanya beralasan bahwa dia membenci Jichang Lan lebih dalam ke inti. Orang ini benar-benar tidak punya garis bawah ketika melakukan sesuatu. Setelah kematian penatua ini, kekuatan formasi sembilan dewa pembunuh pedang secara alami menjadi sangat diskon. Lampu pedang itu benar-benar tidak dapat menembus area 20 kaki di depan Ye Yuan. Ye Yuan menghela nafas ringan dan berkata, Maaf, semuanya. King Yun tidak berguna dan tidak berdaya untuk menyelamatkan situasi. King Yun akan mengirim kalian semua ke sini. Dendam ini, King Yun pasti akan membantu kalian semua untuk membalas. Petik 2. Selesai berbicara, sosok Ye Yuan langsung menghilang. Kemudian, satu demi satu sosok jatuh dari langit. Seratus pembangkit tenaga listrik dibantai bersih oleh Ye Yuan dengan sangat cepat. Melihat mayat-mayat di seluruh lantai, Ye Yuan menghela nafas dan berkata, Saya seorang kaisar alkimia sia-sia dan tidak bisa menyelamatkan sesama murid saya. Jichang Lan, dendam kami semakin besar dan lebih besar. Ye Yuan tahu bahwa jika dia tidak membunuh orang-orang ini, mereka akan datang dan menghadapinya tanpa akhir. Melihat pemandangan ini, mata Jichang Lan juga sedikit berubah niat ketika dia bergumam, bocah ini sedikit matang beberapa tahun ini. Saya bahkan berpikir bahwa beberapa wajah yang sudah dikenal lama dapat menyebabkan halangan baginya. Saya tidak berpikir itu, dia bahkan tidak kelopak mata. Jichang Lan, Anda telah kehilangan semua hati nurani Anda dan akan mati dengan mengerikan. Ye Yuan menatap Jichang Lan dan berkata dengan suara dingin. Jichang Lan tersenyum dan berkata, Kehilangan semua nuraniku. Saya dari ras iblis. Tidakkah kamu berpikir bahwa itu menggelikan untuk mengatakan kata-kata semacam ini kepada seorang iblis? Selama kita menempati alam surgawi ini, kita adalah surga. Sebaliknya, Anda secara pribadi membunuh para senior dari sekte yang sama yang pernah merawat Anda sebelumnya. Apakah kamu tidak memiliki rasa malus sama sekali? Bahkan jika mereka menjadi budak iblis, mereka setidaknya masih hidup. Tetapi sekarang, bahkan kualifikasi mereka untuk melanjutkan hidup secara pribadi berakhir oleh Anda. Petik 2 Ekspresi Ye Yuan berubah. Jelas, dia bimbang karena hukuman Jichang Lan. Terhadap musuh, Ye Yuan selalu menentukan untuk membunuh. Dia bahkan tidak akan kelopak mata. Tetapi terhadap orang-orang di sekitarnya, Ye Yuan selalu merasa terikat. Bahkan jika orang-orang ini menjadi budak iblis. Tapi tepat pada saat ini, lonceng peringatan tiba-tiba terdengar di benak Ye Yuan. Manik-manik darah yang tak terhitung jumlahnya keluar dari dalam kekosongan dan sebenarnya sudah benar-benar mengelilinginya. Ye Yuan saat ini tampaknya telah jatuh ke dalam pengepungan ranjau darat yang tak terhitung jumlahnya. Seolah-olah, sudah tidak ada tempat untuk bersembunyi. Pu, pu, pu. Manik-manik darah itu semua meledak dalam sekejap. Dalam sekejap, hujan darah disemprotkan kemana-mana. Ekspresi Ye Yuan berubah, dan dia secara naluriah melakukan teleportasi yang lebih besar. Namun, itu masih terlambat. Beberapa manik-manik darah menodai pedang iblis pembasmian jahatnya. Bahkan ada beberapa yang memercik padanya. Pakaian dan kulit Ye Yuan tidak bisa menyebabkan sedikitpun hambatan pada manik-manik darah ini. Begitu mereka mendarat di tubuh Ye Yuan, itu benar-benar merambah dalam tubuh Ye Yuan. Alarm Ye Yuan sama sekali tidak signifikan. Dia buru-buru menyelidiki perubahan di dalam tubuhnya, dan ekspresinya tidak bisa membantu mengubah secara drastis. Setelah manik-manik darah ini memasuki tubuh, mereka berubah menjadi seberkas kabut warna merah darah, menyelimuti laut energi esensi Ye Yuan. Ye Yuan memutar energi esensi dan benar-benar memiliki perasaan lamban yang terputus-putus. Melihat pedang pembasmi jahat lagi, manik-manik darah itu juga menghilang. Jelas, itu juga terkorosi kebagian dalam pedang pembasmi jahat. Ye Yuan menemukan bahwa kekuatan pedang pembasmian jahat tampaknya sangat berkurang. Apa manik-manik darah itu? Melihat adegan ini, Ji Changlan tertawa dan berkata, Saudaraku yang baik, kamu terlalu ceroboh. Setelah manik-manik darah itu meledak, seluruh bentangan langit tampak diolesi warna merah-merah, tampak sangat mengerikan. Hahaha. Empat sosok berjalan keluar dari dalam kekosongan, wajah mereka memiliki tatapan mengejek. Ji King Yun, rasa manik-manik darah korupsi dewa ini masih cukup bagus, kan? Berhentilah berjuang. God Blood Corrupting Blood Bats ini dapat mencemari banyak sekali kehidupan di bawah langit. Selama sedikit ternoda, energi esensi Anda akan najis, tidak dapat digunakan sama sekali. Petik 2. Juga, di bawah bentangan langit ini, empat kekuatan tempur kita akan meningkat seperlima. Sementara kamu akan melemah seperlima. Petik 2. Ji King Yun, kamu memang kuat, terlalu buruk bahwa kamu. Terlalu bodoh. Tak ada gunanya itu sama sekali tidak berguna. Jika mereka mati, maka mereka mati. Anda bahkan benar-benar berbelas kasih kepada mereka. Tapi ngomong-ngomong, bagi mereka untuk bisa membingungkan pikiran Anda, itu juga dianggap menempatkan bahan untuk digunakan dengan baik. Sekarang Anda akan mati juga, apakah Anda pikir, mereka akan dipindahkan atau tidak? Hahaha. Keempat orang ini justru 4 dari 6 pelindung besar di bawah Jichang Lan. Bab 1169, Fisik Suci Pengembunan Darah. 6 pelindung besar di bawah Jichang Lan adalah Blood Devil, Blood Soul, Blood Cardle, Blood Extinction, Blood Grudge, dan Blood Drain. Blood Drain, yang dihabisi oleh Ye Yuan di bawah keadaannya yang tidak jelas, adalah salah satunya. Blood Devil membawa Blood Soul Bats ke Divine Martial Hall. Saat ini, di tempat ini, hanya ada 4 pelindung hebat yang tersisa. Tetapi keempat pelindung besar ini jelas bukan orang sederhana. Saat mereka bergerak, mereka sudah mengalahkan Ye Yuan. Saat ini, energi esensi Ye Yuan lamban dan benar-benar tidak dapat mengumpulkan serangan yang efektif. Selanjutnya, energi esensi semacam ini yang memiliki efek korupsi, tampaknya menyebar. Pada akhirnya, pemahaman Ye Yuan terhadap ras iblis masih terlalu sedikit. Dia tidak berpikir bahwa Jichang Lan sebenarnya masih memiliki sarana seperti itu. Tapi kata-kata 4 pelindung besar membuat Ye Yuan sangat marah. Huhu, apakah kamu sangat marah? Kalian manusia hanya menyukai kemarahan tak berguna semacam ini. Petik 2. Kemarahanmu sangat menakutkan. Gunakan amarahmu untuk datang dan bunuh aku. Hahaha. Cek tes, benar-benar ekspresi yang bagus. Saya hanya suka melihat ekspresi manusia yang marah tapi tak berdaya ini. Petik 2. Keempat orang saling berdebat, mengejek Ye Yuan. Tidak dapat mengedarkan energi esensi, Ye Yuan sudah menjadi domba menunggu pembantaian sekarang. Alis Jichang Lan berkerut, dan dia berkata, berhentilah bicara omong kosong. Bunuh dia, kalau-kalau malam panjang, dan mimpi gelisah. Roger. Keempat orang menerima pesanan, mengangkat bila mereka bersamaan dan menyerbu ke arah Ye Yuan. Tetapi tepat pada saat ini, tiba-tiba terjadi peristiwa. Mengaum. Seekor naga mengaum melalui awan melonjak ke langit. Tapi kali ini, Ye Yuan tidak berubah menjadi naga besar. Meski begitu, tekanan naga pada tubuhnya tidak sedikit lebih lemah dibandingkan dengan berubah menjadi naga. Bagi Ye Yuan, bertarung dalam wujud manusia masih lebih riang. Terperangkap lengah, tekanan naga yang menakutkan benar-benar langsung mengirim keempat orang itu terbang keluar. Karena saya tidak dapat menggunakan energi esensi, maka saya hanya akan menggunakan kekuatan tubuh berdaging. Kata Ye Yuan sangat acuh tak acuh. Meskipun dikirim terbang di udara, Blue Soul mereka berempat tidak mendapatkan cedera. Melihat adegan ini, Blue Soul tidak bisa menahan senyum ketika dia berkata, kekuatan tubuh dagingmu bahkan tidak mencapai puncak tier 9. Berurusan dengan kita berempat, itu masih mati. Petik 2. Kekuatan Sang Winari, Ye Yuan pernah melihat beberapa orang sebelumnya. Tetapi orang-orang itu dibandingkan dengan keempat orang ini di depan matanya, perbedaan itu terlalu besar. Tembakan cahaya berdarah ke langit. Empat orang membawa momentum pisau yang aneh dan menyerbu ke arah Ye Yuan. Seperti yang diharapkan, seperti yang mereka katakan, di bawah hamparan ruang berwarna darah ini, keempat kekuatan mereka melambung tinggi. Ye Yuan jelas bisa merasakan bahwa kekuatan keempat orang ini memang melebihi kekuatan mistis-mistis biasa secara signifikan. Keempat orang yang saling melapisi, momentumnya bahkan lebih mengejutkan. Ye Yuan mengeluarkan batang api dan bentrok bersama dengan empat orang, dan sebenarnya tidak jatuh ke posisi yang kurang menguntungkan sedikitpun. Gelombang naga Ye Yuan sudah lama dipupuk ke peringkat roh tahap akhir. Peningkatan kekuatannya bukan hanya sedikit. Bahkan jika tidak menggunakan energi esensi, Ye Yuan juga bisa bertarung dengan pembangkit tenaga listrik yang melampaui mistis void puncak dengan mengandalkan teknik bela diri ras naga. Bagaimana mungkin, kamu, kamu sebenarnya tidak terpengaruh oleh dewa darah yang merusak surga. Blood Soul berkata dengan takjub. Saat Ye Yuan bertarung, dia berkata dengan jijik, tubuh berdaging naga sejati adalah fisik yang ekstrim dan fisik dunia yang gigih. Hanya dengan orang-orang seperti cara tercela Anda, bagaimana hal itu dapat membatasi efek pada saya? Sialan, trik bocah ini benar-benar muncul dalam aliran tanpa akhir. Kata Blood Cardle dengan marah. Mengikuti peningkatan di bidang kultifasi, garis keturunan naga sejati Ye Yuan telah lama mencapai peringkat suci. Garis keturunan ras naga adalah salah satu garis keturunan paling mulia di dunia. Bagaimana itu bisa ditekan oleh surga darah Gat Bane ini? Perlombaan naga yang bangga tidak akan pernah menurunkan kepala mereka kepada siapapun. Bahkan ras iblis. Melihat adegan ini, tatapan Ji Changlan berkedip tanpa henti. Jelas, dia cukup terkejut. Mandat Putra Surga Mandat Putra Surga Tidak melihatnya hanya dalam waktu 20 tahun, berapa banyak kartu truf yang dia miliki. Namun, sudah mencapai titik ini. Kartu trufnya harus digunakan, kan? Petik 2 Berpikir ke belakang, sudut mulut Ji Changlan tanpa sadar mengungkapkan sedikit senyum. Dia secara alami tahu bahwa Mandat Putra Surga itu sulit untuk dihadapi. Alasan mengapa dia membuat begitu banyak rencana darurat adalah untuk menguras kartu truf Ye Yuan. Beberapa dari kalian, berhenti bermain. Cepat selesaikan dia, kata Ji Changlan agak kesal. Mendengar suara Ji Changlan, keempat tokoh mundur eksplosif, langsung memisahkan jarak dari Ye Yuan. Huh, betapa membosankan. Sulit untuk menemukan orang yang begitu menarik. Bahkan tidak bisa bermain lebih lama, kata Blood Soul tanpa daya. Lupakan saja, anak kudus dewa sudah tidak bahagia. Jika kita masih tidak menganggapnya serius, dia mungkin akan langsung menghapus kita, kata Blood Cardle. Tapi bocah ini sangat kuat. Dalam keadaan tidak menggunakan energi esensi, dia benar-benar berjuang untuk bermain imbang dengan kami berempat. Tidak heran dia adalah Mandat Putra Surga. Kekuatan ini benar-benar mengerikan, kata Blood Extinction. Tidak peduli seberapa hebat kekuatannya, hanya ini dan tidak lebih dari itu juga. Ayo, Blood Soul berkata dengan dingin. Selesai berbicara, keempat orang itu benar-benar berubah menjadi awan kabut darah dengan ledakan. Empat pedang panjang sebenarnya digabungkan menjadi satu. Tatapan Yeyuan berubah menjadi niat, mengungkapkan tatapan tertegun. Langkah ini sepertinya agak luar biasa. Enam dari mereka adalah dari fisik suci kondensasi darah. Aspek yang menakutkan dari bentuk fisik ini adalah bahwa mereka dapat bertarung secara individu, dan mereka juga dapat bergabung menjadi satu tubuh. Anda sangat beruntung bahwa Blue Drain dibunuh oleh Anda dan bahwa Blood Devil juga tidak ada di balai pengobatan raja. Tapi berurusan denganmu, mereka berempat harus memadai. Petik 2. Ji Chang Lan menjelaskan dengan sangat tenang. Jelas, dia sangat percaya diri dalam empat serangan gabungan mereka. Kenam serangan, badan gabungan, pelindung besar itu, itu agak menuntut bahkan dia untuk menghadapinya juga. Kenam pelindung besar ini diciptakan oleh Tuan Surgawi yang menghabiskan harga yang luar biasa. Guru Surgawi menghabiskan beberapa ribu tahun sebelum menciptakan 24 fisiologi suci kondensasi darah. Setelah 24 fisioterapi suci kondensasi darah ini digabungkan menjadi satu, bahkan jika surga menstabilkan Raja Surgawi, Suge Kingsuan ada di sini, itu akan lebih dari yang bisa dia hancurkan juga. Kegiatan yang dilakukan Ras Iblis secara rahasia beberapa tahun ini sebagian besar diselesaikan oleh 24 fisioterapi suci kondensasi darah ini. Dalam keadaan di mana Tuan Surgawi tidak dapat muncul, 24 fisioterapi suci kondensasi darah ini bisa dikatakan sebagai wakilnya. Master Surgawi mengirim enam pelindung besar untuk datang dan membantu Ji Changlan dalam sekali jalan. Pentingnya dia menempel pada Ji Changlan bisa dilihat. Tentu saja, Ji Changlan juga tidak mengecewakannya. Sejak perubahan balai pengobatan Raja, Ji Changlan melakukan banyak hal secara terbuka dan diam-diam. Kecepatan mengumpulkan Blood Soul Bats beberapa puluh kali lebih cepat daripada di masa lalu. Proyek kolosal ini, Ji Changlan juga menyelesaikannya belum lama ini. Selama ini, Master Surgawi sangat puas dengan kinerja Ji Changlan. Satu-satunya pengecualian adalah Ye Yuan. Tiba-tiba, tatapan Ye Yuan berubah tajam. Keempat awan kabut darah yang meledak itu tiba-tiba berkumpul bersama, menjadi seseorang. Tapi aura orang ini benar-benar berbeda dari empat orang sebelumnya. Hanya dengan menilai dari aura, kekuatan orang ini sangat mengerikan. Huhu, nikmatilah, jam terakhir ini. Kata Ji Changlan dengan ejekan. Mendengar itu, Ye Yuan berseri-seri dan berkata, Karena kamu tahu bahwa aku adalah putra mandat surga, maka kamu harus siap untuk perhitungan. Trik setingkat ini dan kau ingin membunuh mandat putra surga. Petik 2. Tawa mengejek Ye Yuan membuat ekspresi Ji Changlan berubah. Bab 1170 banding 50 ribu tahun kemudian, gelombang Dewa Pangkat Surgawi muncul kembali. Tatapan Ji Changlan berubah tajam. Dia melihat bahwa Ye Yuan sebenarnya perlahan menarik token naga suci. Ye Yuan perlahan menutup matanya. Semua otot di sekujur tubuhnya gemetar berirama. Huh, apakah orang aneh ini akhirnya akan menggunakannya? Lebih dari 50 ribu tahun kemudian, akhirnya melihatnya sekali lagi. Petik 2. Di dalam pagoda Fast Heaven, Longteng telah memperhatikan situasi pertempuran selama ini. Ketika dia melihat Ye Yuan menyimpan token naga suci, dia tahu bahwa orang aneh kecil ini akan melepaskan langkah besar. Ye Yuan telah lama mengolah gelombang naga ke alam kesempurnaan peringkat roh. Adapun gelombang naga Pangkat Surgawi, itu hanya sesuatu dari legenda. Namun, dalam 100 ribu tahun, satu orang yang benar-benar mengembangkan gelombang naga ke peringkat Surgawi, itu adalah Longteng. Apa yang tertulis dalam Prasasti Surgawi Klan Naga adalah bagaimana cara melatih gelombang naga ke peringkat Surgawi. Dengan bakat Longteng yang luar biasa, ia memahami Prasasti Surgawi dan mencapai gelombang naga peringkat Surgawi. Begitulah cara dia menjadi klan naga terkuat dalam 100 ribu tahun ini. Tapi Longteng menghabiskan hampir 500 tahun untuk memahami gelombang naga peringkat dewa saat itu. Tapi Ye Yuan hanya menghabiskan satu hari. Dari gelombang naga Pangkat Roh ke gelombang naga Pangkat Surgawi, sama seperti semua pemahaman Prasasti Surgawi, yang paling sulit adalah melewati ambang pintu. Tapi penyeberangan ambang pintu ini terlalu mudah bagi Ye Yuan. Bahkan jika Longteng telah lama dipersiapkan di dalam hatinya, dia juga kaget dengan takjub dengan kecepatan pemahaman Ye Yuan. Benar-benar layak menjadi atafisme Dragon Soul. Kemampuan pemahaman semacam ini dapat dengan mudah dinilai sebagai menantang surga. Fisik yang sulit ditemukan sekali setiap juta tahun, benar-benar tak terbayangkan. Bocah ini penuh dengan rahasia di mana-mana padanya. Hanya bagaimana atafisme naga jiwa ini terjadi. Longteng menggelengkan kepalanya dan berkata sambil mendesah. Dia juga tidak bisa mengerti sampai sekarang, Ye Yuan jelas seorang seniman bela diri manusia, mengapa dia memiliki fisik ras naga yang sulit ditemukan sekali setiap juta tahun. The Blood Condensing Holy Physique memegang pisau panjang di tangannya, auranya mencengangkan. Sepanjang jalan, Ye Yuan telah bertemu seniman bela diri yang menggunakan kekuatan sanguin beberapa kali. Tapi dibandingkan dengan fisik suci pengembunan darah ini, itu hanyalah magang kecil yang bertemu seorang penyihir hebat. Pergi ke neraka, darah mewarnai langit. Sebuah pisau yang berani dan tanpa hambatan yang membawa kekuatan penghancur yang tidak masuk akal menembak langsung ke wajah Ye Yuan. Melihat dari samping, cahaya pedang tajam itu benar-benar membagi langit berwarna darah menjadi dua bagian. Mengaum. Pada saat yang sama, cakar naga emas yang hampir terwujud memecah langit dan menyambut cahaya pedang berwarna darah itu. Pedang ringan versus cakar naga, itu membuat leher orang menyusut kembali. Semua orang semua berpikir bahwa cakar naga ini akan benar-benar terbelah oleh pisau. Ledakan. Di bawah tatapan semua orang, dua gelombang energi yang mengerikan bertabrakan, menendang gelombang energi yang cemerlang. Energi tanpa suara langsung menyebar ke seluruh balai pengobatan raja. Banyak seniman bela diri ras iblis bahkan tidak mengeluarkan tangisan yang menyedihkan dan sama sekali dilenyapkan oleh gelombang energi ini. Kedua aliran energi itu benar-benar memasuki jalan buntu di udara. Bila ini yang cukup untuk membelah semuanya benar-benar ditangkap dengan paksa oleh cakar naga emas. Bergemuruh. Dua gelombang energi mulai bergetar dengan keras. Tiba-tiba, ekspresi Jicanglan berubah. Pandangan acu-ta'acu dari sebelumnya sudah lama digantikan oleh kejutan. Ini, ini adalah teknik bela diri peringkat surgawi ras naga. Orang ini, dia memahami gelombang naga pangkat surgawi. Jicanglan mengatakan keterkejutan yang tertulis di seluruh wajahnya. Jicanglan telah menyamar di antara umat manusia untuk waktu yang lama, tapi dia masih sangat jelas tentang beberapa rahasia alam surgawi. Teknik bela diri perlombaan naga benar-benar didirikan atas dasar gelombang naga. Dan ciri khas gelombang naga yang menembus peringkat dewa adalah warna emas. Cakar naga emas yang tampaknya korporeal dengan jelas menunjukkan bahwa Ye Yuan memahami gelombang naga peringkat surgawi. Bang! Ledakan dahsyat menghampiri, mengejutkan Jicanglan, yang merenung dalam pikirannya. Setelah berhenti sebentar, cakar naga emas benar-benar menghancurkan cahaya pedang yang tak tertandingi itu. Ini belum berakhir. Cakar naga emas langsung menabrak fisik suci kondensasi darah. ARGHHH! Di tengah-tengah tangisan yang menyedihkan, fisik suci pengembunan darah langsung ditampar menjadi awan kabut darah. Empat awan kabut hitam keluar dari bawah Coiling Dragon Heaven Devastating Palm. Wash! 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 Kabut darah itu sebenarnya memadatkan empat angka sekali lagi dengan gas hitam sebagai pusatnya. Siapa yang bisa kalau bukan Blood Soul yang berempat? Peringkat surgawi Koiling Dragon Heaven Devastating Palem sebenarnya tidak menyerang mereka mati di satu telapak tangan. Blood Soul memiliki tampilan rasa takut yang tersisa di hatinya. Warna di wajahnya juga memudar, tampak sangat pucat. Jelas, meskipun telapak tangan ini tidak memukulnya mati, itu juga sangat mengurangi kekuatannya. Haha, apa gunanya bahkan jika telapak tangan ini lebih kuat? Beberapa dari kita adalah tubuh yang tidak mati. Anda, tidak bisa membunuh kami. Haha. Blood Soul tertawa gila, sementara Ye Yuan, yang tidak memiliki gerakan selama ini, tiba-tiba membuka matanya. Ji Changlan telah memperhatikan arah Ye Yuan selama ini. Sejak setelah mengeksekusi Koiling Dragon Heaven Devastating Palem, Ye Yuan menutup matanya jauh-jauh. Itu juga tidak pasti apa yang dia lakukan. Pada saat ini, Ye Yuan tiba-tiba membentak kedua matanya. Sinar cahaya cemerlang keluar dari matanya. Ji Changlan mengumpat di dalam hatinya. Hati-hati, teriak Ji Changlan. Blood Soul terkejut dan buru-buru melemparkan teknik gerakan, ingin melarikan diri. Uci. Dari empat orang itu, tiga orang lolos. Tapi ada sosok yang langsung diretas menjadi kabut darah oleh Ye Yuan sekali lagi. Hanya saja kali ini, Ye Yuan tidak memberinya kesempatan untuk bangkit kembali. Di dalam domain pedang, Ye Yuan langsung menghabisi semuanya, termasuk awan gas hitam itu. Keluaran darah, mati. Blood Soul mereka bertiga mengungkapkan ekspresi petir, memandang Ye Yuan, dan berkata dengan ekspresi seolah-olah mereka telah melihat hantu, kamu. Kau memutuskan dewa merusak manik darah. Bagaimana kamu melakukannya? Adegan itu sebelumnya, Ye Yuan tidak memiliki perasaan sedikitpun kelesuan saat melakukan teknik bela diri. Pembasmian jahat kekuatan pedang pulih ke kondisi puncaknya lagi. Sangat jelas, Ye Yuan sudah sepenuhnya menyelesaikan gut blood corrupting blood. Hanya saja, Blood Soul tidak berani percaya sama sekali bagaimana Ye Yuan melakukannya. Sedikit sinis dingin melintas di sudut mulut Ye Yuan saat dia berkata dengan dingin, benda yang hanya merusak, apa sulitnya melepasnya. Memikirkan bahwa kalian semua masih memperlakukan benda buruk ini sebagai harta karun. Petik 2. Saat Blood Soul mendengar, wajahnya tidak bisa berubah kaku. Hal yang buruk. Gut corrupting blood bed adalah keberadaan yang bahkan bisa merusak artefak surgawi. Ketika sampai di mulut Ye Yuan, itu benar-benar menjadi hal yang buruk. Manik darah dewa yang mengorupsi secara alami bukanlah hal yang buruk. Tapi mereka tidak tahu bahwa Ye Yuan memiliki sandal secret flame pembersih padanya dan bisa memurnikan banyak objek di bawah langit. Manik-manik darah korupsi dewa ini hanya buatan manusia. Namun, puncak secret cleansing sandal 9 tingkat api adalah kekuatan esensi api paling murni dan paling murni di dunia. Selama Ye Yuan diberi waktu, memurnikan darah tercemar secara alami dilakukan dengan mudah. Setelah coiling Dragon Heaven Devastating Palem, Ye Yuan sudah diam-diam memutar api, menghilangkan darah yang rusak di dalam lautan energi esensinya dan di dalam pedang pembasmi jahat yang bersih. Serangan mendadak ini membuat keempat orang lengah. Menghasilkan blood extinction yang langsung diberantas. Tidak, saya, saya tidak percaya itu. The God Corrupting Blood Bat adalah kekuatan sanguin darah kehidupan kita. Bagaimana Anda bisa menyelesaikannya? Blood Soul memiliki tatapan biadab, Matanya dipenuhi rasa tidak percaya. Ye Yuan berkata dengan dingin, tidak masalah apakah Anda percaya atau tidak. Eiterwey, orang aneh seperti kalian semua tidak akan ada lagi segera. Selesai berbicara, sosok Ye Yuan tiba-tiba menghilang. Tatapan Blood Soul berubah niat, tapi Ye Yuan sudah diam-diam tiba di sisinya. Tidak, saya, 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 saya Terima kasih.